Intro Aku menggali sejuk air di bibir Remuan dalam pelukan Aku kenal iramanya Lengking tingin ada Daun jatuh galiran sungai Dihempas badai gelombang Berkeping oleh naran Aku paham asinnya Aku menggali sejuk air di bibirmu Bertahuk-tahuk musyak Menggeliat panas Menerobos isi dada Dada lambayan lembut besar Memerah hati memejam mata Dalam kebutaanmu Tak miliki kenangan Cahaya Perempuan dalam pelukan Pengayuh perahu di putaran waktu Keringat menetes Bercampur air mata Dengan wajah temaga Aku menggali sejuk air di bibirmu Berasakan dada Dalam Dalam Lalu Dari Saat-saat itu Saya Halo semuanya Beberapa masih on the way Biasa masalah signal Di beberapa tempat Jadi Selamat datang semuanya Woh Harusnya dibuka Dibuka dong Gong Bintang Dibuka Biar Nah itu kayak Prapti itu kelihatan Geriasalannya Budesa kok gak pake banner gitu Di belakangnya Mbak Ratna Gak pake banner nih di belakangnya Bagong misalnya Gak itu Mutenya di sebelahnya Coba Ratna dilihat Ayu Winasi Apa kabar P Hei Iy Gong Bintang sudah memperlihatkan Dia akan demo nanti Ini apa nih Oh oke Setan Oke Kelepon setan Senang sekali Oke Karina juga Gak pake banner nih Gak ada gini Terus Belum Ada sih Belum ada banner Oke Gong Bintang lagi Ini Tapi Saya ngasih Apa Say hello dulu Kepada begitu banyak Orang yang menunggu Ataupun nanti Menonton rekaman Anda Semua Jadi Sampai hari ini Sampai hari ini Itu Di Bali itu Ada sekitar Kalau gak salah 76.300 orang Yang ter PHK Dari pekerjaan pariwisata Bayangkan 76.000 Ini yang resmi Langsung Yang paling Paling merasakan Tekanannya itu Justru dari wilayah Transportasi Nah Pekerja transportasi Nah kemudian Sedang berjalan nih Dihitung Itu kerugian itu Sudah mencapai 50T Nah saya masih ingat Awal-awal Maret Ketika Pandemi ini Dinyatakan Sudah masuk ke Indonesia Dan saya itu Baru saja keluar Dari area lapangan Di Batur Ketika itu Saya penelitian Perasaan suasana Ketika sekolah Gak lagi berlaku Suasananya Masih piknik Masih piknik Anak-anak masih senang Orang tua masih Belum merasakan Karena pada saat itu Akan menjelang libur Nah kapan hari Saya ngobrol dengan Bu Desa Ternyata dia siap-siap Siap-siap sebelumnya Dia bilang Oh ini dari kejadian di Wuhan Mereka udah siap-siap Terus kemudian Kejutan lain itu Dari Gong Bintang Anda mungkin Tidak pernah Memperhatikan Gong Bintang itu Yang saya tahu Dia itu adalah Pelatih dancer Sebenarnya yang Wah akrobatik banget itu Tiba-tiba Loh kok nih Sudah muncul Jadi bulan Mei Eh Maret April Mei itu Bulan madu sekali Seperti jamur Itu Kata-tata Prapti itu kan Seperti jamur Di musim Mujan Semua orang Jualan di online Dan Ternyata itu Kemudian mereduk Turun Nah Saya mengamati Diam-diam Makanya Ratna Mamanya Elang Kaget Pada suatu hari Saya SMS Terima kasih Karena dia Diam-diam Mengelola Sebuah gerakan Sendiri Membantu Orang sekitarnya Jadi Dengan Sirkulasi Nasi bungkus Apa dan sebagainya Wah Sempat-sempatnya dia Saya kagum sekali Kemudian Ada Ayumi Nasri Misalnya Dari dulu Saya tahu Memang suka Nyari uang tambahan Dengan jualan Saya kan salah satu Korbannya yang sering Ditawarin Nah sekarang justru Berlangsung Terus-menerus Terus ada Nanti Dayu Emi Bergabung Dan banyak teman Jadi ini cerita Yang luar biasa Lalu apa Apa gunanya Saya mengundang Anda Adalah sebenarnya Bali Kucing Institute Nah ini Bali Kucing Institute Yang hostnya Anda Sekarang ini Adalah Safe Lock Bali Jadi Di bawah Bali Kucing Institute Itu ada dua Ada mulat Sari Remokment Terus ada Safe Lock Bali Jadi beda Kalau masuk ke Mulat Sari Remokment Itu beda gaya Tapi Orangnya sama Sebenarnya Di Safe Lock Bali Itu Anda Anda akan Berkenalan dengan Juro Jemiwi Tapi saat ini Saya diundang oleh Bali Kucing Institute Yang diatasannya Dari dua Ini untuk Bersama-sama Apa Mengawali sebuah program Suara perempuan Penyintas Pandemi Oke Apa kabar semuanya Sekarang baru saya nyapa Apa kabar Semoga Oke Ratna Ratna mau nyoba Poesnya Coba admin Coba dicek dulu Poesnya Dari Ratna Bisa Ratna Poesnya Mungkin Ada Ada tanda Tanda mute Di bawah Oke Oke Kita mulai Dari Gong Bintang Apa kabar Sudah siap Saya memang Sengaja Bikin Anda Supaya Bikin Dia ini Sebenarnya Asli loh Dancer Platin Dancer Jadi udah biasa Di depan umum nih Jadi tadi Dia nanya Saya boleh demo Bikin klepon setan Asalkan Jangan keluar setannya Jangan keluar setannya Jadi Silahkan demo Tapi sebelumnya Gong Bintang Sebelumnya Coba Kami dari Bali Kucing Institute Saya vlog Akan Menawarkan kepada Seluruh Masyarakat Seluruh Masyarakat Yang sedang Join Inilah beberapa Karya Kuliner Dari Gong Bintang Nanti penjelasan Namanya Telepon setan Nanti Oke Admin saya Asisten saya Ayu Silahkan Diputar dulu Ini biar kayak Zoom bazar gitu loh Maksud saya Oke Bagi Para Netizen Para penontonnya Silahkan Boleh nanti Setelah ini Memutuskan Memesan Untuk Besok Untuk Kapan Untuk Sampai Galungan Boleh Oke Admin Gong Bintang Dulu Oke Oke Saya Jadi ini Ada Bubur Sumsum Ada Klepon setan Ada Pukis setan Juga Pokoknya serba Pukis setan Ya Jadi itu Jadi itu Nanti Nanti lagi Akan Masuk Lagi Masuk Terus ini Yang Prab Di Pringga Ini Semuanya Apa Apa Dibuat Dibuat Dengan Yang Menarik Itu Dari Bahannya Itu Bunga Teleng Ada Beberapa Ini Menarik Oke Gumintang Sekarang Silahkan Anda demo Jadi Anda itu Kan Tidak Pelit Dengan Resepnya Jadi Ini Ibu-ibu Yang lain Boleh Melihat Bagaimana Si Bunga Teleng Ini Berubah Warna Bim Salabim Itu Yang Membuat Saya Jangan Bintang Sekarang Ilmu Setan Oke Siap Keleponnya Dulu Ini Oh Keleponnya Dulu Soalnya Kelepon Setan Melawan Yang Viral Itu Siap Siap Biarkan Natural Saja Saya Ingin Semuanya Natural Saja Jadi Teman Teman Dimanapun Anda Berada Itu Bisa Nelihat Ibu Gong Bintang Dengan Proses Kelepon Setan Anda Wajar Saja Kalau Ada Yang Menolong Di Sana Boleh Kelihatan Jadi Nanti Ini Suara Perempuan Akan Selanjutnya Seperti Itu Daily Life Anda Sedang Berjuang Untuk Mencari Penghasilan Di Kalau Pandemi Oke Wow Wow Masih Biar Kelihatan Ini Cara Buat Kelepon Ini Has Ibu Ibu Ini Saya Tahu Jadi Kalau Karina Siap Bila Tiga Kamera Kalau Ibu Ibu Lihat Yang Di Belakang Layar Ada Pegang Bunda Nah Ini Adalah Kelepon Bahannya Tadi Ubi Ungu Seletangi Nah Kenapa Namanya Kelepon Setan Awalnya Saya Dulu Kebetulan Dikasih Kesempatan Sama Pemkartabanan Untuk Mengisi Acara Di Taman Mini Nah Di Taman Mini Indonesia Indah Jadi Kelepon Setan Ini Sudah Berangkat Ketaman Mini Tahun 2017 Nah Disitu Kelepon Ini Belum Punya Nama Loh Bucok Kita Belum Bingung Waktu Itu Apa Kita Namain Ini Si Kelepon Nah Akhirnya Kelepon Ini Karena Ini Terbuat Dari Seletangi Jadilah Jadilah Kelepon Setan Seletangi Bunda Oh Setan Itu Seletangi Ternyata Dulu Banyak Yang komplain Kenapa Ini Namain Kelepon Setan Segitu Cantiknya Warna Ungu Kelepon Pori Kelepon Melekat Ke Digituin Saya Oh Nggak Itu Ada Ceritanya Ini Namanya Seletangi Nah Cara Pembuatannya Nah Gampang nih Bun Susah Gampang nih Nah Ini Setelah Dibulat Nah Kita Pokpong Tuh Bahasa Indonesianya Pongpong Itu apa Apa ya Jadi Ini Saya Percaya Bahwa Warisan Keterampilan Masa Lalu Itu Dan Rajin Nolongin Karena Kita Pakai Cair Ini Udah Modern Alat Kecerot Baru Kita Tutup Nah Ini Nggak Boleh Bocor Jadilah Kelepon Itu Dari Ketan Nah Ini Tepung Tapioka Kenyul Kenyul Karena Gini Kalau Kita Hanya Pakai Ubi Itu Gulanya Keluar Dia Tidak Bakalan Awet Nah Akhirnya Kita Pakai Tambahan Tepung Sebagai Perekat Dan Pengikat Dari Ubi Tersebut Wow Nah Ini Dia Yang Beli Itu Siapa Yang Beli Itu Ya Orang Bukan Setan Ini Yang Saya Suka Untung Nggak Setan Yang Beli Kan Ada Film Susana Yang Makan Sate Banyak Itu Ini Kalau Bikinnya Itu Berapa Dalam Satu Hari Nah Satu Hari Ya Paling Tidak Kalau Tidak Begitu Banyak Pesanan Satu Kilo Itu Pembuatannya Satu Setengah Jam Satu Kilo Itu Harus Dibuat Dalam Waktu Satu Setengah Jam Gitu Jadi Benar-benar Dibuat Dalam Kondisi Yang Senang Gembira Hati Yang Ceria Gitu Tidak Ada Setan Tapi Makanya Saya Bicara Setan Saya Itu Setan Benar-benar Baik Hati Ini Mulai Gaya Dagang Ini Bu Desa Harus Belajar Nih Gayanya Dia Membucuk Terus Ini Lampang Banget Waktunya Bersaing Dengan Setan 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 Yang Lain Kelepon Kelepon Yang Lain Benar Makanya Akhirnya Kelepon Kelepon Saya Jadinya Agak Mahal Kalau Kelepon Hidro Biasanya Kan Dijual Tiga Seribu Nah Kalau Saya Itu Jualnya Tujuh Ratus Per Biji Makan Mikir Sekali Saya Ini 700 700 700 Sejur Ini Kita Buatnya Kan Buatnya Dengan Hati Yang Senang Dengan Cinta Kemudian Juga Apa Namanya Ada Ungu Itu Gimana Gitu Jadi Gong Bintang Anda Mulai Ini Ini Dari Kapan Dari Dua Sebenarnya Saya Buatnya Ini Sudah 2017 Bu Jadi Nah Kebetulan Di masa pandemi Saya juga Semakin Aneh Ini selama Pandemi Penjualan saya Semakin Meningkat Ternyata Semakin Meningkat Berarti setan Saya itu Bagus Berarti Anugerah Rezekinya Justru pada Saat pandemi Anda mendapatkan Begitu banyak Keuntungan Terus Jualan Promosinya Itu hanya Dari Sosial Media Media Doang Iya Dari Sosmed Aja Dari Sosmed Kemudian Dari Mulut Kemulut Nah Kemudian Saya juga Ada Reseller Yang ingin Menjual Kembali Kemudian Saya Kadang jual Mahal Begini Misalnya Kepon saya Harganya Segini Mau belinya Saya gituin Nanti Takutnya Bucok Aja berpikir Suruh tadi Makan 700 700 Kan Saya Nggak Kuatin Tapi Nggak Apa-apa Saya pada Suatu hari Pasti akan Memesan Karena Saya Orangnya Suka Bikin Kejutan Kejutan Beberapa Teman Yang Kirim Ke WA Saya Biasanya Dari Jual Keripik Sampai Kerupuk Padahal Itu Saya Paling Nggak Berani Makan Karena Sensitive Biar Nggak Batuk Tapi Saya Beli Suka Beli Meskipun Pasti Saya Akan Mikir Makan 700 Makan 700 Lalu Next Apalagi Saya Pengen Tahu Tentang Kisah Teleng Itu Teleng Ini Banyak Sekali Paling Dibahas Minuman Yang Paling Dahsyat Katanya Ini Dulu Lihat Ini Ini Kalau Sudah Mengapung Ini Kemudian Kita Akan Masukkan Kesini Ini Mesti Direndam Dulu Biar Panasnya Apa Nah Setelah Diagak Ini Baru Kita Taruh Disini Kita Tiriskan Begitu Prosesnya Nah Itu Dia Jadi Prosesnya Seperti Itu Itu Sudah Sudah Matang Itu Cuma Diceleb Celeb Sudah Karena Dia Sudah Mengapung Tadi Sudah Mengapung Kita Rendam Dia Di Air Air Apa Namanya Air Dingin Yang Air Minum Yang Sudah Ini Air Aqua Saya Pakai Kita Isi Minyak Kemudian Kita Tiriskan Itu Itu Prosesnya Untuk Yang Kepon Setannya Saya Tahu Saya Suka Memasak Memasak Itu Memerlukan Tenaga Ekstra Sebenarnya Hati Yang Tenang Yang Tenang Dan Sebagainya Saya Hobinya Masak Sebenarnya Tapi Satu-satunya Yang saya Tidak bisa Apa Memasak Jajan-jajanan Itu Berarti Siap Nanti Kita Belajar Buat Telepon Sekarang Coba Ini Karena Satu-satunya Yang saya Tahu Pake Organik Organik Ini Tanpa Gaya Sekali Bunga Teleng Ini Gimana Kajaiban Si Bunga Teleng Ini Biar Ditahu Ibu Ibu Yang Lain Juga Harus Nengok Ini Jualan Ini Ternyata Gaya Menok Sebentar Saya Ambil Dulu Lagi Wah Itu Ada Tekan Itu Maksud Saya Teman-teman Jadi Ini Karena Edisi Khusus Akan Banyak Sekali Kejutannya Buat Anda Semua Ada Yang Demo Nanti Nanti Saya Akan Mendatangkan Beberapa Bintang Tamu Secara Mengejutkan Bunda Saya Siapkan Dulu Ini Oke Sementara Gung Bintang Menyiapkan Itu Saya Akan Menyiap Bu Ayu Winastri Ayu Winastri Apa Kabar Bukong Bintang Biarkan Belum Menyiapkan Itu Jadi Saya Akan Ini Ayu Winastri Oke Dia Pasti Sambil Ngempu Si Gede Pi Yang Ganteng Gerenceng Gerenceng Nah Ini Anaknya Ini Sedang Mur Gak Bisa Diem Nah Saya Adalah Salah Satu Pengguna Bajunya Mana Ini Videonya Gak Kelihatan Ayu Winastri Bentar Saya On Kan Dulu Dan sebagainya Tapi Yang Tadi Itu Sudah Ada Gung Bintang Yang Bercerita Tentang Kelepon Setannya Dan Yang Paling Menarik Itu Bahannya Dari Ada Bunga Teleng Makanya Namanya Itu Nah Ini Yang Muncul Berapa Kali Sudah Ganti Baju Ibu Kita Satu Kali Saja Satu Kali Saja Oke Ini Yang Ada Disini Beginilah Kawan-kawan Semua Kalau kita Bertemu Dengan Suara Ibu-ibu Ya Pasti Putranya Dateng Cucunya Dateng Suaminya Bilang Perlu Dateng Saya Mau Suasananya Daily Life Dan Seperti itu Mereka berdua Dari rumah Oke Saya Minta Adminnya Ayu Oke Kita Lepas Dulu Apa Si Yang Dual Sama Ibu Siapa Namanya Ibu Ayu Winastri Ini Mahmud Mahmud Kita Mahmud 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 Ya Mudah-mudahan Ayu Ayu Selflop Adminnya Nggak Bengong Untuk Dilepas Karena Kadang-kadang Itu Bengong Nah Kita Lihat Ini Saya Pakai Laut-laut Sedikit Karena Ibu Ayu Tuh Lihat Ada Gede Nah Dia yang Presentasi Gaya Gaya Keren Luar biasa Tapi Tapi Saya Tahu Ayu Memang Keluarganya Dari dulu Tukang Jahit Jadinya Dia Gaya Jadi Gimana Caranya Kalau saya Memesan Kepada Anda Itu Gimana Sekarang Saat ini Saya Belum Ada Yang Ready Hanya Beberapa Kalau Untuk Baju Bayi Ada Yang Ready Sudah Ada Di Shopee Juga Namanya Finisia Kalau Untuk Dewasa Namanya Sahaja Sahaja Namanya Ya Nah Itu Saat ini Saya Masih Batasi Untuk Pembuatannya Karena Pakaian Itu kan Masih Kategori Kesekian Dalam Rantai Kebutuhan Saat Pandemi Ini Jadi Memang Sahaja Kan Dia Minimalis Terus Memang Khusus Untuk Kalau Memang Perlu Baju Yang Berkualitas Baru Pesan Jadi Memang Tidak Secara Eklusif Membuat Dalam Dalam Jumlah Yang Banyak Jadi Paling Ada Tiga Atau Lima Itu pun Kebanyakan Pesanan Jadi Kadang-kadang Kita Pengen Gaya Oh Saya Pengen Model Kayak Gitu Jadi Ngobrol Dulu Abis Itu Cocok Baru Kita Jalankan Jadi Kita Sebagai Customer Juga Kita Tidak Apa Ya Tidak Belanja Terus Tidak Dibilang Racun Racun Kena Racun Ini Racun Itu Gitu Jadi Jadi Memang Sesuai Sesuai Dengan Kebutuhan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ingin Terus Ini Sekarang Ini Ini Aja Bisnes Nyayu Inasri Gak Lagi Bawa Lengis Minyak Gitu Kadang 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 Saya Terima Saya Kalau Dari Di kampung Ada Yang Tolong Jualin Gitu Kan Bawa Saya Dari Rumah Terus Mertua Juga Ada Bikin Sambel Sambel Kan Itu Juga Saya Ini Kan Saya Jualin Apa Aja Deh Palu Gada Jadi Namanya Palu Gada Gada Itu Apa 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 Ada Ada Gitu Misalnya Apa Diminta Ada Gitu Artinya Bu Jadi Gitu Artinya Saya Harus Kepo Saya Sama Ibu Ibu Ini Sudah Banyak Setelahnya Semua Mekejang Jema Gain Gitu Itu Namanya Palu Gada Keren Banget Sebab Pada Awal-awal Pandemi Itu Saya Sempat Cemas Karena Dia Ibu Muda Ibu Muda Dan Masih Kelihatan Kecimperingan Dimana Mana Kita Belum Semuanya Orang Percaya Harus Pake Masker Cuci Tangan Pun Baru Dikenalkan Ayu Nasri Ini Masih Jalan-jalan Mencari Kain Kesulawas Saya Akhirnya Sudah Bilang Sama Dia Anaknya Saya Cue-cuein Berharap Dia Di Umar Tapi Ternyata Dia Terus Berjalan Dan Syukur Pasti Tungkare Sampai Sekarang Dia Sehat Bersama Keluarga Dutanya Sama Soalnya Jadi Tidak Terlalu Yang Dibutuhkan Dicari Selesai Jadi Tidak Warawiri Jadi Bayangkan Salah Satu Hal Pada Masa Pandemi Ini Mencari Bahan Dan Itu Menjadi Bertemu Banyak Orang Dan Ketika Orang-orang Itu Pada Awal-awal Maret Sama May Itu Kan Belum Biasa Orang Pakai Masker Dan Sesuai-sesuainya Kebayang Ayubi Nasri Keliling-keliling Waktu itu Semua orang Sudah Histeria Dari jauh Ngapain Dia keluar Justru Sekarang Saya lebih Histeria Daripada Dulu-dulu Sekarang Lebih ngeri Sekarang Jauh Lebih ngeri Jadi Hati-hati Harapan Kami Sekarang Ini Banyak Sekali Sebenarnya OTG Orang Yang Tanpa Terduga Bisa Dilepas Dimana-mana Oke Sekarang Saya Akan Menuju Pada Ratna Mamanya Elang Ratna Mamanya Elang Ini Paling Keren Paling Keren Karena Jujur Saya Terkejut Sekali Pada Suatu Hari Dengan Setia Sekali Saya Saya Orangnya Kepoan Pada Apa Saja Tetapi Saya Tidak Suka Ngelike Saya Kepo Sekali Pada Setiap Ibu-ibu Itu Apa Yang Mereka Lakukan Sampai Pada Suatu Hari Saya Kirim Di Inbox Messenger Padahal Saya Jarang Sekali Menggunakan Messenger Minta Nomor WA Saya Belang Gitu Ini Dari Mulatsari Remupment Hampir Saya Minta Dia Saya Mau Wawancarai Anda Karena Banyak Sekali Orang Waktu Ngeributin Bantuan Dari Pemerintah Bantuan Dari Ini Itu Dan Sebagainya Dia Enggak Lempeng Aja Bagi Sembako Bagi Nasi Nasi Bungkus Kemudian Sampai Terakhir Itu Dia Udah Bilang Oke Saya Berhenti Ada Nenek Yang Sangat Pekesan Saya Selalu Dekat Sama Orang Orang Tua Perempuan Tua Saya Sampai Nanya Sama Dia Diberikan Makanan Dia Kaget Wah Ternyata Ngikutin Saya Ya Saya Selalu Ngikutin Itu Karena Saya Diam Kadang Kadang Saya Membantu Beberapa Teman Jadi Dalam Kondisi Seperti Ini Anda Mengejutkan Saya Serius Mengejutkan Saya Itu Karena Buat Saya Perasaan Tampang Anda Itu Sangat Cuek Gitu Gitu Gak Mungkin Deh Apa Karena Biasanya Lebay Kayak Karina Misalnya Itu Kan Iya Namanya Masih muda Kan Ceritanya Itu Masih Berbunga Bunga Masih Istilahnya Lebay Lebay Tiba-tiba Si Ratna Bikin Kejutan Satu-satunya Yang saya Amati Gila Si Ratna Dia 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 Sudah Melakukan Sebelum Kejadian Bang Lilo Oke Sila Selamat Datang Ratna Mamanya Elang Selamat Datang Anda Itu Sangat Mengesankan Saya Oke Kita Putar Dulu Apa Yang Dilakukan Oleh Mamanya Ratna Eh Mamanya Elang Itu Kutipan Kata-katanya Dari kata-kata Anda Sendiri Jadi Hati-hati Kalau ngomong Masaya Itu Budesa Kutipan Kata-katanya Dari Dia ngomong Apa Oke Berceritalah Pada Kami Suaranya Tidak Kedengaran Ratna Suara Suara Oke Diklik Aja Diklik Aja Tandanya Diklik Aja Masa Oke Hai 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 Semua Aku pake Ini aja Ya Oke Mbak Cok Sama Sori Juga Buat Semua Ini saya Mulai Dari mana Mbak Cok Dari Gimana sih Ceritanya Kamu Awalnya Itu kan Malahan Orang Cari Uang Tambahan Kamu Malah Bagi-bagi Ngumpulin Uang Sama Temen-temen Bagi Uang Kayak Orang Kayak Banget Gitu Gimana Ceritanya Masuk bulan Februari Ya Mbak Cok Ya Jalan dari bulan Februari Aja dulu Waktu itu Saya masih Ikut-ikut sidang Mbak Cok Ikut Senior Di lawyer Kan Tapi waktu itu pun Saya bersedia Untuk tidak Dibayar Waktu itu Saya ikut sidang Lagi seneng-senengnya Nih Tiba-tiba Kena pandemi Mesti harus Stay di rumah Kan akhirnya Udah gitu Sebulan Saya merasakan Ada kedekatan Sama Mertua Sama suami Sama anak Karena benar-benar Ngumpul di rumah Gitu loh Mbak Cok Nah setelah itu Setelah itu Masalahnya Di bulan Februari Akhir Saya merasa Udah kehilangan Kesibukan Gitu Yang biasanya Kemana-mana Keluar wiri Keluar rumah Atau segala macem Kayak kesepian Gitu loh Akhirnya saya pikir Dalam hal Saya dibatasi Geraknya Saya gak bisa Melakuin hal apapun Kemudian gak bisa Melakukan hal apapun Gitu loh mikirnya Terus Saya tergerak ya Sama satu teman Di Denpasar Yang mana Dia lebih dulu Untuk berbagi Waktu itu dia Berbagi Produknya dia sendiri Hand sanitizer Ke beberapa Puskesmas di Muleleng Akhirnya Saya mikir Boleh gak ikutan Aku bilang gitu Terus ikutannya Lewat Donasi dulu Berupa uang Aku transfer ke dia Terus aku bilang Dia temanku itu Kolek Mawardi Namanya Aku minta Aku ngobrol sama dia Lek Aku bisa bantu apa dong Gitu Terus aku nyadar Skill ku cuman Apa ya Masak ya Aku bisa masak Klik Kalau bisa aku bantu Dapur disana deh Gitu Terus Karena Denpasal Waktu itu kan masih ada Apa ya PKM ya Mbak Mbak Co Berlangsung PKM Iya PKM ya Waktu itu Nah terus Dibelangin sama Kolek Wah kalau disini Kalau kamu ke Denpasar Kejauhan rat Mendingan Kalau bisa kamu Buka dapur sendiri aja Di Giyanyar gitu loh Saya posisi di Giyanyar Akhirnya Saya coba nih Mbak Co Saya coba untuk Masak Waktu itu dikit sih Baru 15 bungkus ya Saya bawa nih Aku masih dipandu Sama Kolek gitu loh Sama temenku itu Aku bawa kemana Nasinya Terserah kamu Jumlahnya berapa Silahkan Pokoknya sesuka kamu Asal kamu seneng Bahagia Lakukan Sudah Aku bawa ke Pantiasuhan Dekat rumah Waktu itu masih Apa ya Aku masih merasa Tertantang ya Untuk melakukan Hal yang lebih dari itu Besoknya aku masak lagi Aku emang dulunya Memang jual nasi Mbak Co Aku menjual nasi di Car Free Day Tapi karena Ada pandemi Car Free Day tutup Jadi aku memang Suka masak gitu loh Akhirnya besoknya Aku bikin lagi Aku bingung Bawanya kemana gitu loh Distribusi nasinya Susah gitu Sempat dibantu Sama Sama temen-temen dari Ubud Tapi berhenti dua kali Akhirnya aku mikir Ini Ini mesti harus dilanjutin Donasinya harus dilanjutin Dan kita harus punya Tujuan yang tetap Jadi aku mutusin Untuk bawa Apapun bentuk donasinya Entah itu berupa nasi Entah itu berupa Bubur kacang ijo Kolak Lumpia Terserah Pokoknya aku bawa Akhirnya aku mutusin Untuk tetap Membagikan donasi itu Ke Petugas kesehatan ya Tenaga kesehatan Nakas Di dua UGD Dekat rumahku Ditambah satu lagi Ke pos Satgas COVID Desa Adat Ganyar Jadi aku bawa Ketiga lokasi itu Setiap hari Itu aku mulai Start di Tanggal 6 Mei 6 Mei 2020 Itu terus Setiap hari Dan aku tuh ngerasa Ada yang kurang gitu loh Kalau misalnya Nggak bawa donasi Ketiga tempat itu Nah itu juga Ada naik turun ya Mbak Co Untuk donasinya Karena kan Di samping juga Aku kerja sendiri Maksudnya Nyiapin semua sendiri Belanja Masak Sampai Mengemas Makanan itu Kemudian mengantarkannya pun Juga sendiri Itu naik turun Padahal sempat juga Dibantu Sama pemuda Banjarku Tapi akhirnya mereka Berhenti lagi Berhenti dengan Alasan mereka sibuk lah Gitu loh Kemudian semangatnya naik turun Cuman aku mikir Ini karena Aku yang inisiasi Mesti harus dilanjutin Gitu loh Mikirnya Ini suatu hal Yang nggak boleh Dihentikan Gitu loh Atau juga Aku mikirnya Ini nggak ada paksaan Gitu loh Nggak ada yang nyuruh Nggak ada paksaan Aku masih harus lanjutin Nah mau nggak mau Aku waktu itu Masih ada bekal sih Nggak apa-apa Gitu Cuman Suahnya itu Tanpa aku membuka Donasi Aku nggak ada Open donasi Sama sekali Itu cuman aku Share aja Ternyata banyak banget Yang tergerak hatinya Gitu loh Jadi ada teman-temanku Yang nge-DM Kemudian Atau juga nge-WA Ngirimin sejumlah uang Gitu loh Dalam artian Mereka bantu aku Secara Secara Apa ya Secara materi Tetapi tidak langsung Turun ke dapur Jadi yang nyiapin Semua bahan Masak Menyiapkan semuanya Itu Saya sendiri Gitu loh Dan itu nggak masalah Gitu loh Itu bahkan justru Akan memeringankan Beban saya Untuk melakukan Donasi kepada Orang-orang Di tiga Di tiga posisi itu Di Satgas COVID Di UGD Itu dua ya Boleh saya sebutin ya Mbak Cok UGD-nya Mbak Cok Boleh Boleh Oke Di UGD Di UGD Di Ganyar Itu swasta ya rumah sakitnya Terus dan juga Di UGD Sanjibwani Sanjibwani punya pemerintah Itu rujukan COVID Saya sih Cuman Ini aja Cuman donasi Biasa aja sih Maksudnya Saya masak Saya masak Saya kemas Kemudian saya Bawa ke rumah sakit Dan juga Satgas Sudah itu pulang Nggak ada perasaan apa-apa Tapi Yang sangat mengetuk adalah Ketika Ada salah satu Nages Yang kebetulan Adik Adik Ipar ya Itu ngirimin Kayak Surat cinta Kayak surat cinta Dari perawat Yang mengatakan Bahwasannya Apa ya Mereka mengucapkan Makasih banyak Untuk Donasi itu Dalam bentuk Jamu Dalam bentuk kue Dan segala macam Jumlahnya itu Sedikit banget Kalau boleh Saya terbuka Itu satu tempat Paling cuman Sepuluh biji Nasinya cuman Sepuluh Di Satgas Cuman sepuluh Nah ini yang Dari salah satu Nages ini Mereka mengatakan Ada Ada respect Jadi mereka Mereka merasa Ada yang menghargai Gitu loh Pekerjaan mereka Walaupun sekecil itu Saya merasa Aduh Yang saya kasih Juga gak bernilai Seberapa Tapi Tapi itu bikin Saya nangis Dan itu Bener-bener Gak ternilai Gitu loh Rasanya Padahal mereka Juga gak kenal saya Saya gak kenal mereka Gitu loh Dateng-dateng gitu doang Langsung pulang Gitu loh Gak ada ngobrol-ngobrol Apapun Gitu loh Tapi akhirnya begini Dari hal itu Saya menjadi Apa ya Mendapat satu Kebiasaan gitu loh Mbak Cok Bawasannya ketika Saya melakukan Donasi itu Ini kan juga Apa ya Awal-awal saya mulai ya Bukan dari dulu-dulu Saya mungkin gak terlalu Kontinu untuk melakukan Donasi Ini yang paling sering gitu loh Dari pandemi Ini bisa setiap hari gitu loh Itu Merubah mindset Gitu loh jadinya Mbak Cok Ketika kita bersedekah Dalam bentuk sedikit Apapun itu Ada aja kemudahan Ada aja Kelancaran terjadi Gitu loh Walaupun sedikit gitu loh Mbak Cok Apa sih nilainya jamu Semuat Tapi karena Cuman Jujur ya Mengejutkan saya Bukan masalah Jumlah banyak Atau tidak Tapi itu Anda buat sendiri Dan sekarang kan Bagong itu Sudah Anda jual Ada gula asem Ada bagong Gitu Itu gimana-mana Wah Tuh liat Siapa tau Anda yang lain Mau reseller kan Nah ini tujuannya juga Efek sampingnya Kita ketemu ini Di samping bercerita ini Juga ada Reseller bisa Ini mungkin tadi Sama Mbak Gung Bintang Ya saya juga buat Mbak Cok Yang sereh teleng Sereh teleng Sereh teleng Saya campur sereh Makanya tadi saya pengen Ngobrol sama Mbak Buk Gung juga Nanti boleh ngobrol loh Sesama ilmu Kan ini ada di tabanan Buk Gung Bintangnya Terus Anda itu kan digianyar Santai Ini pentingnya Suara perempuan ini Jadi tidak semua berkisah Ketika mereka jualan itu Karena Sedang Kesulitan Sedang kesulitan ekonomi Tapi justru sedang liburan Terus kemudian melakukan Sesuatu Pandilan baru Dan itu Tanpa direncanakan Akhirnya kemudian Karena Terus-menerus Berlatih membuat jamu Dia sekarang Sampai membuat Jadi jagoan bagong Brandnya saya tetap Jadi awalnya itu kan Karena saya jualan Bawang goreng Mbak Cok masih ingat ya Saya kirimin bawang goreng Masih ingat gak Atau malamnya Masih Masih Saya udah makan Masih lah Cuman kan Saya tahu Masa saya Kadang-kadang nih teman-teman nih Kok Sudah dimaham Itunya Dipotret Harus dipasang Saya gak mau Kan Malu saya Ketanggungan saya Dapat donasi Iya ya Ngendor Jangan Gak macam itu Bagong itu Karena saya jualan Bawang goreng Bagong itu diambil Dari bawang goreng Tapi 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 itu justru Apa ya Ada maksud Tentunya sih Bagong ini Apa ya Alon-alon Asal kelakon gitu loh Mbak Bener gak Maksudnya Kita pelan-pelan aja Gitu loh Gak usah Grasa grusu Tapi malah gak bagus Gitu loh Ini juga Saya juga punya bisnis Bawang goreng Ini kan juga 2016 ya 2016 Bawang goreng Dan juga telur asin Itu Saya kirim ke Salah satu Mini market Di Ubud Yang paling besar Gitu Yang lainnya Itu Selama pandemi Itu mengalami Turun Omset Hampir setengah loh Mbak Cok Makanya Tapi Saya gak merasa Itu Ini ya Gak merasa Suatu hal yang Mesti harus Disedihkan Harus ditangisi Enggak Gitu Saya mikir Terus juga Kemarin pun Saya donasi Itu Mungkin karena Ada bantuan Teman-teman yang Donasi Saya malah kok Ngerasa Gak keluar uang Gitu loh Ngerasa uangnya Kok gak berkurang Gitu Mikirnya Waktu itu Terus Tau gak Mbak Cok Saya ini Juga waktu kemarin Waktu mau jualan Ini kan Saya kan sudah mulai Jualan jamu ya Dari bulan Agustus Juli lah Juli akhir Itu saya putusin Karena desakan Dari teman-teman Gitu loh Yang Ayuh dong jualin aja Jamunya jualin aja Gitu Siapa tau Banyak yang suka Gitu Awalnya kan Saya sempat Kakah gitu loh Ah gak usah lah Iniin aja Donasi aja Gitu Donasi aja jamunya Gak kepikiran Buat jual Sama sekali Dari 6 Mei Itu donasi jamu Gitu gak pernah Terjual Gitu loh Akhirnya masuk ke bulan Juli Baru coba Ternyata Bagus menjualannya Gitu Akhirnya Makanya Saya per bulan Agustus Itu karena Disamping juga Anak-anak Mulai daring ya Belajar dari rumah itu Saya juga mulai Kesulitan karena Saya gak bisa masak Setiap hari Dalam jumlah besar Dan ditambah lagi Ini orderan Udah mulai bagus Orderan jamunya ya Saya om set Kalau misalnya Sebulan itu Sampai seribu botol Mbak Cok Untuk jamu saja Untuk tiga varian ini Jadi Jadi saya mikir Udah Berapa botol Berapa botol Orang Seribu botol Mbak Cok Sebulannya Seribu botol Kalau bir gitu Biasanya di Bali Bisa puluhan ribu Ini jamu seribu Suahe Mbak Cok Ini juga dibantu Sama reseller Mbak Cok Saya juga Ngasih keuntungan mereka Sampai Dua puluh Sampai tiga puluh Persen Untuk reseller Jadi mereka juga Ngerasa Enak gitu Keuntungannya Untuk jualan jamu bagong Saya juga gak ngoyong Mbak Cok Kalau misalnya Saya terlalu Banyak nyetok Nanti kualitas juga Gak bagus Makanya Biarin saja Untuk gianyar saja Dululah gitu Loh mikirnya Walaupun Saya juga masuk Di marketplace ya Gojek ada Cuman Ya masih Belum terlalu aktif Untuk Gojek Cuman saya buka Peluang untuk Kalau misalnya Ada yang order Dari sana Gak apa-apalah Sedikit Yang penting Sering Kan bagus Jadi saya benar-benar Megang uang Gitu loh Mbak Cok Kalau untuk jamu Karena seribu botol Berbulan Ini Ilmu nyaratnya Masih muda Tapi ilmunya Ini luar biasa Isu meleh Ini kata orang Jawa Ini Nerimo Itu nerima sekali Jadi Memasuki pandemi ini Menari dia bersama Situasi kesulitan itu Dan ternyata Malah Mendapatkan Keberkahannya Gak tegang Saya mau menyapa Tante saya Ini Tante 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 saya Ini sebenarnya Dari Sepupu dari Ibu saya Tapi dia paling bungsu Karena itu Dia sebaya malahan Sama kakak saya Dia udah pesan-pesan Wanti-wanti Kepada saya Jangan saya ditanyain Saya Jangan diinterview Gimana caranya Cara mengejutkan Prakti Peringga ini Tiba-tiba lewat adik saya Karena adik saya kan Lebih gahol Dia lebih bergaul Tiba-tiba pada suatu hari Dia nge-WA saya Terus bilang Tuh ada kiriman Untuk Maksudnya untuk kakaknya Untuk ibu Apa sih Saya biasanya kan Kalau dari keluarga Kirimannya tuh Buah Apa gitu Apa-apa Tiba-tiba Wow Salan Enak banget Terus sampai Ponakan-ponakan ini Wah Ini dari mana mah Gitu loh Nanya Ini Gini Terus Sibuklah kami menjelaskan Karena kami keluarga besar Kan jarang ketemu Padahal kakaknya Almarhum Dulu tinggal bersama saya Ngempu saya Nah Coba Tante Eh Tante Ini Ringa Dia lebih besar Saya kelas 1 SFA Dia kelas 3 Udah Deket-deketan usianya kita Kayak kita kan Wah Advance-advance banget Itu punya Para Tante Dan sebagainya Oke Ayo Silahkan puter dulu Apa yang dilakukan oleh Prakti Peringga Nah ini Saya udah nyoba nih Yang paling berkesan tuh Saladnya Silahkan Yang sedang nonton saat ini Mau mesen-mesen juga boleh Nanti di chat Di jawabannya Kemana pesan dan hantarnya Jadi Jadi Ketika saya ngelobi Saya ngelobi Tante saya Untuk ikut acara ini Jangan ditanyain Terus nantinya Dia menjelaskan lagi Sebenarnya karena Saya gak bisa diam Makanya saya bilang Menolak diam Padahal itu bahasa politik itu Menolak diam Nakal sekali saya Menolak diam Karena dia bilang Ibu-ibu Di seluruh Bali Itu rata-rata kan Memang seneng Kerapat kripit Iya Gak bisa diam Itu ibu-ibu kita Itu Kalau ibu-ibu yang normal Gitu udah Gak bisa diam Jadi Tante praktik Kapan nih mulai Sebenarnya Tiba-tiba bikin Geria Salat Bali Boi Sudah cegaya sekali Karena dia sudah Bercucu nih Meskipun kelihatan muda Sudah ada cucunya nih Gimana Kapan nih mulainya Sebenarnya Tiba-tiba menjadi Salah satu Apa Di kalangan anak muda Itu Disukai loh Ini Apa yang dia kemasi Sebenarnya Geria Salat Bali Ini Saya mulai Di Tahun 2015 Ya 15 April Itu Ulang tahun saya 15 April Jadi Awalnya Saya suka Kan Suka makan salad Jadi saya terus beli Terus Akhirnya Saya berpikir Daripada Saya terus beli Mahal-mahal Kenapa Saya gak Coba buat Seperti itu Awalnya Jadi Setelah saya Apa namanya Coba buat Ternyata Tidak kalah Enaknya Sama yang saya beli Itu ceritanya Ceritanya Jadi saya Perlihatkan Disini ya Mungkin Ibu-ibu yang lain Saya ingin tahu Terlihat gak Fotonya Cantik kan Ibu-ibu Sudah mencicipi Enak banget Enak banget Bagi yang nonton Sekarang silahkan Mesen Dia dipasang promo Di ID Ini Karena Ini Agak Berbau nepotism Karena dia keluarga saya Ceritanya seperti itu Tapi Saya Jual ini Enggak full time Jadi Ada waktu Karena saya kan sambil kerja Jadi Saya punya waktu Pagi sampai jam 8 Jam setengah 9 Saya udah harus berangkat kerja Dan pulang jam 5 Jam 6 sampai rumah Terus Saya Istilahnya Open PO Jadi Kalau yang mau diambil pagi Saya kasih waktu Dua jam aja Jam sampai jam 8 Jadi Kalau yang sore Jam 6 Jam 8 Malam Kayak gitu Jadi Waktu saya kerja Itu gak terganggu Jadi Sampai rumah Ya Kalau ada yang Order Kita prepare Kita stok Sudah ada banyak Di freezer Kayak gitu Cuma kita ngolah aja Nah Terus Berlanjut ke Masa pandemi ini ya Kita kan Saya kan dirumahkan nih Ceritanya Dirumahkan Saya kan bekerja Di Usaha Di perusahaan swasta Saada pandemi Terus Saya dirumahkan Jadi Saya Bukanya itu Jadi ready tiap hari Jadi ready tiap hari Terus juga Saya berpikir Nanti Kalau setiap hari Orang gak mungkin Beli salad deh Kenapa kita gak coba yang lain Kan Kenapa kita gak coba yang lain Jadi Saya coba Ini Apa yang saya bisa Kayak ini Saya buat tape Ya Tape Ini tape ketannya Ya Jadi Cok Sudah coba kan Sudah 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 Terus Ini Tapi ketannya Ada pakai uli Ini jajak ulinya Sudah 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 Enak sekali Jajak ulinya Ya Seperti yang Biasanya Saya beli di pasar Itu ya Yang nyangkat Begitu Satu hari Terus Setelah itu Berpikir lagi Karena itu Terus Sudah selesai jam sekian Sudah gak ada kerjaan Buat apa sih lagi Berpikir lagi Jadi otak itu Muter terus Muter terus Kenapa Dari Gak dari bahan Uli itu Saya coba Buat Seperti ini Ini sebenarnya Uli goreng Goreng Jadi Kita kasih Nama Sticky rice chip Jadi ada Anak muda Lebih tertarik Kita kasih Uli goreng Ada hal Uli goreng Tapi ini Rasanya Enggak uli goreng Bener Jadi beda Beda Ini ada Rasanya Ada cinnamon Ada Ada garlic Kayak gitu Ada original Jadi Kita buatnya Jadi Di samping Rasa Tidak perlu Diragukan lagi Ya Karena saya juga Suka makan Ini asiknya Sama ibu-ibu Tadi Gong bintang Ratna Terus Kemudian Ayu Minasli Dengan gayanya Sendiri Kalau rasa Pasti Mengedapi Dan disana Karena sudah Pengalaman Mempunjuk Anak-anak Setelah Itu Saya udah Nyoba Itu Anak-anak Anak seneng Anak-anak seneng Karena crunchy Crunchy Sekali itu Bininya Gaji Ulinya Ini Kita Semua Apa yang kita Buat Itu Sama sekali Tidak ada Memakai Seperti MSG Kayak yang Gitu Jadi Murni Premium Ini Semua Bahan Premium Jadi Jangan Dilakukan Jangan Dilakukan Setelahnya Semua Yang Lain Ini Ini Salat sayurnya Nah Salat sayurnya Ini Salat sayurnya Salat sehat Ini Salat sehat Enak kan Enak banget Ini Saya jualan disini ya Iya Boleh silahkan Memang Tujuan saya itu Disamping Anda Menceritakan Jadi suara perempuan Menceritakan latar belakangnya Kenapa Silahkan Anda gunakan Saya sama Jero Jemewi Oh ya Udah ada Connecting Gongi Salah satu Yang Biasa Berurusan Dengan Pemasok Bahan-bahan Jokorna Ampura Suaranya putus-putus Oh Oke Suaranya Tante Prapti Yang putus-putus Apa suaranya saya Suaranya saya Yang putus-putus Suaranya sana Disitu Oke Ya putus-putus Oke Saya mendekatkan Berarti ini Gayanya Halo Sudah Sudah masuk Suara saya Saya jelas kok Denger suara Oke Tante Prapti Mungkin gini Karena Ayu Winastri Ada ambiar Gini ya Connectionnya Oh iya Barusan dia bilang Connection saya ambiar Gitu Tapi nanti dia akan Berusaha Maju Oke Tante Prapti Yang produk Barunya apa Yang baru apa Yang baru apa Yang baru apa Nggak ada yang baru Yang baru Halo Oke kita tinggalkan dulu ya Tante Prapti Disesuaikan dulu Gini soundnya Nanti biar nggak sakit coping Ini habis Acara nge-zoom Ini harus nyari Dokter THT Ini kawat juga nih Ibo-Ibo Nah oke Sekarang kita menyapa dulu Gong Is Gong Is Apa kabar Halo Gong Is Dibuka mute-nya Gong Is Ini dari Dari Boss Press ini Namanya memang Sudah boss ya Jadi bukan berarti Saya sedang Ngodain Gong Is Bilang dia boss Dia boss Tapi memang dari Boss Press Bersama suaminya Nah saya sengaja Ngundang nih Ini loh Ibu-Ibu Ini calon pangsa pasar Siapa tahu bisa connection Dapat bahan-bahan Dari Boss Press Yang premium Dan murah Gitu Tante Lugre Pedande istri Nampak ikut Tante Lugre Jadi Suara perempuan ini Disaksikan juga Dengan Tante Lugre Pedande istri Kakak Sepupu saya Jadi Jadi terimu Tante Lugre Jadi Sekarang saya akan Mengundang Dayu Emi dulu ya Dayu Emi Dayu Emi Akan kita putar Dulu ini Dia jual Yogurt Dia reseller Kenep-kenepan Ini Keponakan saya Keponakan saya Karena saya tahu Ini anak manja Yang apa Tapi dari dulu Dia senang Berdagang sebenarnya Kami keluarga Sodagar sebenarnya Kecuali saya ya Saya enggak suka jualan Saya Keluarga kami Keluarga sodagar sebenarnya Kiri-kanan Semuanya jualan Jadi pengusaha-pengusaha besar Ini Nah kita lihat Sekarang jualannya Dayu Emi Nah ini Ada apa Namanya Saya aja lupa Kita langanan selalu Susi Eh apa sih Itu dimsum Oh dimsum Yang frozen-prozen itu Iya Dimsum Dimsum Ada dimsum Frozen Terus apa lagi Ini dia Yogurt 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 Ada yogurt Kemudian ada Minuman herbal Satu Tapi belum Rilis Masih diuji coba Ke Bu Is Dia bikin jualan Manget-anget Karena ditahu Saya kan suka Ngeracek-ngeracek Sesuatu Dia juga jualan Tapi sebenarnya Dayu Emi itu Dari dahulu Kala Itu suka Jualan Mencari uang tambahan Nah sekarang Dayu Emi cerita ya Karena Dayu Emi ini Agak unik Kisahnya Kenapa saya undang Karena dia Memanfaatkan Seluruh potensi Keluarga Sebenarnya Satu-satunya Penjual Resellernya Itu juga Dari orang-orang Yang dikenal Termasuk yoghurt Itu kan susah Nah ini Oke Dayu Emi cerita sekarang Dari kecil sih Suka-suka Jualan Jual-jualan Dari kecil Emang diajarkan Sama Ini masternya Itu saat ini Ada Ikut-ikut ibu Jualan Ada pendamping Saya Ini masternya Yang mengajarkan Jualan Kemudian Emang dari kecil Suka jualan Kemudian dapat Untung Itu seneng Banget Terus Sekarang Karena ada Pandemi Kayak gini Kenapa Nggak ikut Jualan Yang lain Bukan sih Latah Karena Udah dari dulu Udah jualan Kemudian Cuman Kemana Karena suka makan Jadi suka coba-coba resep Mungkin sama seperti Tante yang digriah Salah dia Halo tante Eh Tante apa Nenek 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 kok cantik banget Itu Matur sama Pendanda istri Ini adiknya Ibu Min Padmi Yang paling bungsu Pringle Ibu Min Padmi yang paling bungsu Katanya Kita kan jadi reuni Disini Iya Ini semuanya keluarga Oke Lalu-lalu Apa lagi Terus Iya Yang sesuai dengan Yang disini Yang di dimsum itu Itu Sausnya emang khusus Khusus Saya buat Jadi yang biasanya Dijual dimsum Saus yang Sakset Itu Kita buat yang home Jadi dari gula merah Asli Tidak 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 menggunakan Kecap Jadi semua Emang Homemade Itu aja Keunggulannya Kemudian Kita juga jual Varian rasanya Itu ada yang Udang Kemudian Satu-satunya Pelanggan saya Yang vegetarian Itu Dayuani Mungkin nonton Ya Dayuani ya Karena ntar lagi Saya COD loh Sama Dayuani Kemudian Untuk yogurt Yogurt itu masih Saya malu Tidak Sama Yogurt itu masih Karena saya Didampingi oleh Ibu saya Kenapa Iya Nanti Ketauan Keluarga kami Itu memang Kadang-kadang lucu Apa Pengen kita Saya mohon maaf Saya terlambat Karena saya harus ke pasar dulu Belikan Saya Itu juga Komoditi saya juga Saya pisang Buah-buahan ekspor Jadi kalau kekurangan pisang Nanti galungan hubungi saya Bisa Itu yang saya mau Itu Jadi nanti Iya galungan Galungan sudah mau deket loh Galungan mau deket Ini ada Bos Press juga Pemasok luar biasa Jadi Dayu Emi bisa beli ke Gong Is Nanti Dayu Emi yang menjual kepada kita semua Wah lucu banget nih Wah lucu banget Itu bagus sekali ide nya Jadi saya juga Saya juga Karena Di Gria juga harus Supply Buah untuk Banten Pisang Dan segala macam Rupanya Untuk Banten-Banten itu Sekarang saya jadi supplier tunggalnya Itu Di samping saya menjual Yang frozen-frozen tadi Ya itu deh sedikit ini saya Jadi perkenalan produknya Segitu-segitu aja Oke Tersepon Oke Nanti akan ada diskusi kok Tenang-tenang Sekarang saya Masih punya Ada dua Ibu Karina Santi Dan Desa Komang Sujani Tapi nanti saya akan kembali Ke Gong Bintang Yang akan diskusi dengan Ratna Mamanya Elang Soal kisah Bunga Telang Terus nanti Saya akan mengundang Setelah Karina sama Bu Desa Itu Ini kisahnya berbeda Kalian-kalian itu beda Kisah ini sama Karina Sama Bu Desa Kalau Bu Desa itu Nyiapkan dirinya itu Dari kejadian di Wuhan Dia udah siap-siap Karena dasarnya Dia pembisnis Dan lucunya Dia belajar Dari kebangkrutannya Pemerintah Indonesia Berteman saya Sama pegawai-pegawainya Saya minta Sambelnya Banyain gitu Dan mereka takut Ditahu saya kenal Sama Pak Ekanya Suaminya dia Jadi mereka takut Sama saya Tapi Ketika saya interview Ternyata Kok bisa sih Bu Desa Bikin gini Ini baru-baru 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 Ternyata Dia belajar Dari kebangkrutannya Oke Bu Ayu Youtube Bu Ayu Youtube Dari saat Kita perkenalkan dulu Apa yang dilakukan Selain ayam geprek Ini Saya belajar Dari kegagalan Bersedia Untuk terus Hati perubahan Itu Saya perbaiki sedikit Kata-katanya Jadi ada VCO Ada Ini Dari UMI Misalnya perlu madu Terus ada Minyaknya Terus ada Urutan ayam Tapi tidak ada Sate asem Saya tuh jago Bikin sate asem Dari UMI Itu sudah kejualan Sate asem juga Jadi Ibu Desa Coba cerita Kepada saya Halo Sakses 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 Saya Saya jualan Ibu-ibu ini Memang lucu Saya sudah bilang Suatu hari Saya akan mengundang Anda Anda silahkan Gunakan Salah satu Safe Vlog Atau mulat Sari Remokment ini Perkenalkan Dagangan Anda Masalahnya Ibu-ibu yang lain Itu pada-pada Wah banget Bu Cok Mana Saya melihat foto-fotonya Yang paling profesional Foto-fotonya itu Itu Anda loh Yang lain-lain itu Jepangnya itu Paling pakai HP Saya Tuh Capek sekali Ngedit nih Kenkenan Caranya Sampai Ratna nanyain Kenapa stres Tidak berimbang kontennya Ada yang profesional Sekali Itu gambarnya Si Ratna itu Saya ganti loh Bu Desa Dan hari saya ke FB Saya sampai Impa Ijen Saya kepoin Semua saya kepoin Tugung bintang Parah sekali Portretnya Saya beritahu ya Nanti Nanti soal membahas itu ya Yang bagus itu Tante Paraptif Ringa Itu profesional Motretnya Woy Kasih saya foto Banyak sekali Waduh Ini Ada yang berlebih-lebihan Ini kemasannya Ada yang Ini apa adanya Tapi ternyata Dia paling untung Bintang Bu Desa Itu Gimana Ceritanya Anda Punya feeling Luar biasa Tentang Gini Gini Bu Cok Gini Bunda Waktu ada Apa Di Wuhan tuh Udah sedang Marak-maraknya Corona itu loh Kan udah mulai kan Lihat pikir Suami saya nih Gimana ya Apa namanya Biar kita tuh Ada tambahan juga Ini pasti Bakalan kena nih Kita nih gitu Apa ya Yang menghasilkan gitu Yang Tapi enggak Karena saya kan Enggak bisa masak Bu Cok Saya enggak bisa Kayak ibu-ibu lain Bikin puwe Bikin ini Enggak bisa Saya Bu Cok Tapi pingin punya Uang tambahan Gimana ya Caranya ya Enggak bisa masak Tapi pingin punya uang Tapi pingin jualan Yang Yang diperlukan lah Selama kendam ini Kan lagi Innya tuh Orang tuh Borong-borong Kayak Makanan beku tuh Prosen food Lagi borong-borong Kok di mal-mal tuh Dah ketakutan kan Nanti kelaparan Eh Kepikiran kan Turutan Ada teman Yang bisa bikin Urutan Biar enggak Biar enggak capek Bikinnya Tapi biar punya uang Ambil punya teman Nanti kita jualin Kayak gitu Bu Cok Dan itu Jual Apa Jual gini Gini sambal Betutu Nah kan banyak tuh Teman-teman saya Di luar Bali Tadi Pengen banget Ngerasain Betutu Nah Gimana caranya Kan Corona Nggak bisa kemana-mana Nah dikirimlah Sambal betutu Bikin Hormat itu Bu Cok Ada sambal Pasti kenal Celah nih Bu Desa Minyak Minyak tandusan Wajib nih Minyak tandusan Ada 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 urutan Ada sambal-sambal juga Itu Bu Cok Jadi buat Yang nggak bisa Masak Kayak saya Tapi pengen jualan ini Yang Manfaatkan Koneksi ya Reseller istilahnya Kita packaging Yang bagus Kita jual Yang kan banyak tuh Ibu-ibu yang Pinter masak Tapi nggak bisa jualan Banyak itu Ada Oke Ini ide bagus juga Dia tukang packaging Kita yang masak Kemudian teman Ada teman SMP saya Pinter Desain Ya itu Minta tolong Bikinin Bagus Gini Packagingnya Terus Ambil bisikin Boss pressnya Bisa nggak Itu Di sana Jadinya Diteo sama Gois Oh Jadi sama Goisnya Jadi udah-udah Saya sudah Undang deh ya Saya sudah Undang Gitu Jadi Tapi ini Hal yang menarik ya Saat Pandemi ini Daripada di Sosial media Ibu-ibu Bikin keluh Kesah Drama Nyaingi drama Korea Atau Kemudian Ya Lebih parah Daripada drama Korea Ada kan Terus Ya siapa sih Nggak punya keluh Kesah Tapi Anda Bener-bener Dulu kan Pernah tuh Agak anti sedikit Dengan sosial media Gini gitu Nah sekarang Kita harus kembali Ke sosial media Bahkan saya tahu Semua ibu-ibu ini Ke IG ya 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 Anda harus ke IG Mau nggak mau Nah ini juga Cara untuk Menemani anak-anak kita Nah ini ada perubahan Luar biasa Nah Ibu Desa Mengalami nggak Penurunan aset Dari Sebelum pandemi Dan ke pandemi ini 70% 80% Bucok Banyak Sampai Jualan donat Kan Bucok Coba donatnya Wih Lagi diumumkan Ya 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 Saya Ini bawang me Wih semuanya Aduh Termasuk Melengisnya Ayu Winasri Itu saya coba Jadi yang saya undang-undang ini Memang pernah saya coba Makanannya Iya ya ya Sempat siral Donatnya Walaupun nggak bisa masak Tapi bisa Bisa bikin makanan Makanan Bucok Itu dah caranya Iya Ini luar biasa Jadi bayu mendagang Ini luar biasa Iya Betul Ini ilmunya Lebih tinggi Daripada setan Ilmu kebatinannya Ini lebih tinggi Ilmu Tuyo Ilmu Tuyo Jadi saya sekarang Nanti akan ada diskusi Saya mengundang sekarang Karina Santi Nah Karina Santi Ini juga punya cerita yang Luar biasa Ini sebenarnya Kemana nih Karina Ini orangnya Orang agak-agak Meditasian ini Nanti Meditasi dia Oh enggak Ternyata enggak Nanti dia Nanti dia meditasi Nyanyi-nyanyi dia Oke Ini Dia paling muda Di antara Anda semua Dan paling keren Memang Jadi sebelumnya Mari kita dulu Saksikan apa yang Dia buat Oke Karina Santi ini Banyak sekali Berurusan sama saya Dulu nih Jadi dulu Hampir saya Minta tolong Sama dia Wah Ini kenapa Tiba-tiba ada Film-film masuk Oh oke Karina Santi Ya biasa Tiktak-tiktak Karena kalau pakai Youtube Memang gitu dia Masuk yang semua-semua Nah ini Keren banget ya Anak muda Kalau gini langsung Kita ngeliatin Wajah-wajah kita Yang jelek Gulu kini Tapi kalau di layar Di sana itu Keliatan Barangnya dia Gitu Itu kerennya Ini kita di dalam studio Jadi Anda ngeliat Wajah saya yang jelek Gitu Tapi kalau Penonton di sana Itu nontonnya Layarnya Wah Saya udah liat Nah Keren banget Oke Dibuka dong Audionya Karina Oke Karina Ya Selamat sore Semuanya Selamat sore Anda itu kan Dari Ketika Katanya Dari anak kecil Masih main Bekel Itu Anda Sudah jualan Kue Iya Dari kecil banget Dari SD Udah hobinya Jualan Tapi Anda Sudah kaya Apa belum? Belum Itu Permasalahannya Saya Tapi Suge Suge Kedentayan Bucok Oke Lalu Sekarang ini Gimana? Nah Kemana nih Karina Ilang Karina Ada Ada kok Oke Halo Ya Masih ada Halo Perkenalkan Saya Karina Yang Sandi Saya Bisnis kuliner Yang bener Diterkuni Itu Sudah Sebenarnya Sebenarnya Sudah Bertahun-tahun Yang lalu Cuman Yang Serius Dan ada Brandnya Itu Baru Tahun Maren Tahun 2019 Jadi Bisa Di Dibet saya Di Dapur Semesta Ad Dapur Semesta Namarnya Itu Kamu Keren Banget Dapur Semesta Jualannya Sama Alien Kalau Gumbikan Sesekan Aduh Kalau Bisa Jualannya Jadi Pertama Itu Merintis Penjualan Itu Awalnya Karena Saya Sering Bawa Makanan Ke Kantor Jadi Sebenarnya Itu salah Satu Trik Bisnis Jadi Kita Buat Testernya Dulu Kita Bagi Kantor Sekarang Saya Ngerti Kenapa Kalian Suka Sekali Ngirim Makanan Pada Saya Oke Jadi Awalnya Seperti itu Terus Ada Repeat Kebetulan Yang Apa Pasar Saya Bukan Pasar Pelanggan Saya Kebanyakan Orang Kantoran Dari Teman-teman Yang Biasanya Tidak Sempat Kita Tau Ya Dunia Ini Sudah Semakin Cepat Kita Semuanya Jadi Orang-orang Yang Berangkat Ke Kantor Kadang Terlalu Sibuk Sehingga Tidak Bisa Menyiapkan Makanannya Sendiri Sarapannya Jadi Saya Disini Sebagai Penyedia Sarapan Bagi Teman-teman Yang Ada Di Kantor Sekarang Rata-rata Beberapa Beberapa Perkantoran Yang Sudah Sering Seringkali Saya Kirim Apa Beberapa Beberapa Perkantoran Yang Saya Dua Untuk Sarapan Dan Meminta Saya Membuatkan Sarapan Itu Kamu Gimana Kamu Kerja Terus Bawain Teman-teman Mu Ya Kebetulan Saya juga Kerja Dari Jam Lapan Sampai Jam Lima Jadi Waktu Gimana Caranya Ngatur Waktu Kalau Tante Prakti Peringga Itu Kan Jelas Dia Kasih Batasan Pokoknya Di bawah Jam Sembilan Gue Kagak Peduli Saya Sama Seperti Ibu Prakti Peringga Jadi Jam Setengah Delapan Batasnya Saya Karena Saya Kerjanya Di Gianyar Jadi Dari Denpasar Ke Gianyar Setengah Jam Bisa Jadi Sampai Jam Setengah Lapan Saya Order Kirimkan Lewat Gojek Jadi Kebetulan Saya Kerjasama Dengan GoFood Saya Ada Di Komunitas Saya Tergabung Dalam Salah Komunitas Kuliner Bali Namanya Parsem Metonan Kuliner Bali Jadi Kita Itu Ada Beberapa Perkumpulan Dari Dagang-dagang Di Bali Yang Punya Agenda Istilahnya Untuk Setiap Bulannya Jadi Saya Tertarik Ikut Komunitas Awalnya Selain Untuk Mengembangkan Usaha Tentunya Di Masa Pandemi Ini Komunitas Termasuk Yang Membantu Saya Jadi Ada Beberapa Dari Komunitas Kita Punya Program Untuk Saling Mengunjungi Jualan Kita Masing-masing Jadi Ada 46 Anggota Yang Sudah Tergabung Jadi Hari ini Kita Ke Siapa Jadi Ada Perputaran Untuk Kita Semua Oh Kayak Arissa Makan Ya Saya Lagi Diet Karina Nanti Saya Kirim Ayam Bu Cok Mau Waduh Saya Lagi Diet Ini Enggak Nolak Ya Bu Cok Yang Penting Pentas Terus Karina Tengarik Sekali Itu Ada Komunitas Ini Bu Desa Bu Bu Yang Lain-lain Ini Pasti Terkejut Ini Ini Ada Komunitas Sistemnya Arisan Makan Ini Ide Luar Biasa Jadi Saya Pernah Membaca Sebuah Buku Besar Tentang Community Komunitas Itu Sebenarnya Adalah Aset Ekonomi Jadi Selama Ini Kan Pernah Bertahun Bali Ini Berpikir Hidup Komunal Membanjar Di Desa Dan Sebagainya Itu Malah Keluar Biaya Merepotkan Komunitas Itu Tetapi Ada Pemenang Nobel Ini Yang Menuliskan Di Masa Depan Komunitas Itu Justru Adalah Aset Ekonomi Dan Sekarang Ternyata Ibu Muda Ini Melakukan Apa Yang Diramalkan Oleh Salah Seorang Penulis Pemenang Nobel Ini Coba Anda Bicara Pada Saya Tentang Komunitas Itu Menarik Sekali Ini Jadi Pertama Kali Saya Tergabung Dalam Komunitas Ini Itu Didirikan Saya Sering Makan Lawar Di Warung Nangetong Namanya Kalau Mungkin Ada Teman-teman Yang Sudah Pernah Denar Jadi Saya Suka Makan Lawar Di Sana Ternyata Dari Nangetong Sendiri Membuat Sebuah Komunitas Komunitas Yang Namanya Pas Sementonan Kuliner Bali Jadi Ada Beberapa Misinya Kita Selain Merangkul Pengusaha Kuliner Yang Di Bali Jadi Kita Support Lokal Apapun Yang Jelas Itu Tentang Makanan Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Tentang Yang Lain-lain Pengusaha Yang Rata-rata Di Masih Muda Jadi Seperti Saya Ini Masih Muda Masih Tergabung Jadi Kalau Yang Setua Saya Yang Ubanan Gini Tiba-tiba Hanya Sebagai Tukang Cicip Boleh Boleh Silahkan Bergabung Kita Menerima Semua Dari Mana Jadi Gimana Caranya Kita Bisa Membuntuti Giliran Makan Apa Saya Kan Memilih Yang Saya Suka-suka Aja Jadi Dari Biasanya Dari Kita Sendiri Aja Jadi Kita Mau Makan Apa Kita Support Makan Temen Yang Jual Jadi Kita Saling Beli Makan Dan Di Tempat Kita Tidak Maksudnya Bukan Gak Ada Garang Untuk Free Karena Kita Support Jadi Kita Jualan Kita Harus Tetap Bukan Ada Harga Teman Dan Segala Macam Jadi Kita Dari Lingkungan Ini Jadi Sebenarnya Menumbuhkan Penghasilan Juga Dari Kita Jadi Ada Gak Cuman Kuliner Kemarin Ada Yang Bergabung Dari Pedagang Baju Jadi Kita Support Bajunya Kita Beli Terus Kalau Ada Makanan Produk Terbaru Dari Teman-teman Yang Mau Buka Warung Atau Segala Macem Kita Coba Bantu Untuk Membantu Teman Kita Ini Jadi Kita Bukan Hanya Support Tentang Makanan Tapi Support Tentang Berbagai Hal Pertama Kita Punya Ada Iuran Sebenarnya Ada Iuran Anggota Jadi Dari Iuran Anggota Itu Ada Agendanya Kita Untuk Kesosial Seperti Kemarin Kita Bagi-bagi Nasi Bukus Terus Jadi Kalau Pembagian Nasi Bukus Sudah Agenda Bulanan Dan Juga Untuk Donasi Ke Beberapa Ikungan Jadi Kita Sudah Sebenarnya Saya Lihat Saya Cuma Di Sini Sebagai Anggota Cuma Saya Lihat Di Sini Bagus Jadi Kita Bisa Tahu Ada Warung Kuliner Apa Yang Terbaru Di Bali Jadi Kalau Misalkan Seandainya Kita Ingin Berkunjung Ata Segala Macem Mereka Juga Bisa Menghasilkan Juga Dari Kita Jadi Sebenarnya Menarik Di Komunitas Ini Kebetulan Menarik Sekali Ini Maksud Saya Ternyata Ini Luar Biasa Ini Dalam Kondisi Sekarang Karena Pandemi Ini Dampak Sosial Ekonominya Ini Tidak Under Prediction Kita Tidak Tahu Sampai Tahun 2001 Sampai 2002 Tidak Tahu Jadi Cara Ini Salah Satu Yang Diperkenalkan Oleh Suara Ibu Karina Ini Mewakili Cari Jalan Keluar Gimana Dua Kali Pemerintah Harus Belajar Yang Satu Dari Budesa Yang Lihat Karena Pertanah Belajar Dari Pengalaman Bangkrut Dan Kemudian Dia Tidak Mau Lagi Mengalami Itu Jadi Belum Belum Dia memang Harus Hati-hati Nah Kemudian Dari Karina Bagaimana Memanfaatkan Komunitas Saya Mau Nanya Self-love Ini Mau Balik Kucing Institute Juga Sebenarnya Punya Jualan Juga Untuk Menghidupi Operasional Kita Jadi Jangan Anda Mengira Saya Bergaya Di Mulat Sari Removement Di Self-love Ini Tidak Tidak Ngeluarin Biaya Biaya Ranganan Zoom Wifi Itu Kami Terpaksa Jualan Gitu Cuma Tidak Tau Ayu Tidak Tidak Bikinkan Kita Gini Bali Kucing Institute Juga Punya Apa Dijualin Nah Ini Meja Ini Bisa Saya Titip Karina Ini Kalau Masalah Harganya Rp197 Kita Jual Masker Rp14.500 Ada Juga Dupa Jualan Ini Kayaknya Barusan Diku Adin Berjalan Prom Jati Semoga Aja Sebagai Harus Lanteng Kena Orang Harus Lanteng Kami Itu Jualannya Yang Beda Dengan Kalian Kami Gak Mau Bersaing Kalau Saya Bersaing Kan Parah Nah Sekarang Jadi Ada Dua Hal Karina Juga Belum Sempat Cerita Bahwa Aset Jualannya Juga Menurun Ya Pada Pasa Pandemi Ini Berapa Penurunannya 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 Sekitar 70-80% Sama Dengan Budesha Ya Karena Terus Ratna Malahan Sudah Tutup Ya Bawangnya Menurun Bawang Menurun Tapi Masih Masih Di Delta Masih Kita Jalan Hanya Saja Omsetnya Turun Mbak Cok Kalau Masih Kita Produksi Kalau Mereka Order Tante Prapti Dari Kapan Hari Mengalami Penaikan Apa Penurunan Yang Sekarang Ini Suaranya Hilang Suaranya Hilang Belum Belum Kedengaran Suaranya Belum Kedengaran Oke Kalau Dayuemi Mengalami Kenaikan Apa Penurunan Kalau Saya Karena Baru Mulai Untuk Di Dim Sam Ini Mengalami Biasa Biasa Aja Karena Kan Di Sekolah Teman Teman Tidak Ada Kantin Buka Kemudian Untuk Keluar Kan Enggak Jadi Terpaksa Dia Belip Oke Jadi Satu Hari Bawa Satu Hari Bawa Dim Sam Goreng Sepuluh Dim Sam Yang Kuku Sepuluh Habis Kadang-kadang Minta Tolong Bawakan Lagi Ke Sekolah Tante Prapti Bisa Gak Dicek Soundnya Belum 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 Coba Dicek Dulu Siapa Disitu Ada Mantunya Atau Anaknya Biasa Gitu Kadang-kadang Kayak Kita Pika Tekst Benarnya Oke Agung Istri Saridewi Atau Gong Is Apa Kabar Nah Ini Salah Satu Orang Yang Saya Tunggu Kejutanya Nanti Pada Yang Akan Datang Itu Pasti Saya Akan Mengundang Yang Lebih Kejutan Kejutan Lagi Untuk Tiba Tiba Muncul Tolong Dibuka Dulu Mute Apa 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 Kabar Saya Nodong Saya Diam-diam Minta Nomor Anda Itu Dari Budesa Jadi Lemparin Aja Budesa Dengan Minyak Dan Sebagainya Saya Minta Sebab Saya Ingin Anda Itu Suami Anda Itu Dikenal Sebagai Petani Muda Yang Beken Dan Keren Terus Anda Itu Kan Ibu Kalau Ada Ibu Muda Yuh Winastri Itu Kalau Anda Itu Kan Ibu Petani Jarang Sekali Ada Ibu Petani Kok Cantik Sekali Keren Bahan Bisa Dengar Coba Apa Anda Bisa Mencerita Waktu Saya Datang Kesana Ketempat Bors Pres Itu Kan Saya Terkejut Sekali Anda Cerita Bagaimana Gagal Export Ini Udah Tingkatannya Manya Export Masih Mudah Belia Gaya Begini Terus Jadi Buat Dayu Emi Ratna Semua Semua Yang Lain Kalau Memerlukan Bahan Bahan Baku Sebenarnya Kepada Yang Mulial Gong Ini Itu Mendukung Para Petani Muda Karena Mereka Punya Jaringan Juga Nah Kayak Karina Tadi Kan Cerita Dia Punya Tukang Icip 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 Yang Gak Gratis Ini Makan Dengan Harga Gini Jadi Itu Benar-benar Ecommonitis Adalah Aset Nah Coba Anda Cerita Gok Is Cerita Ini Sebelum Pandemi Sampai Kemudian Pandemi Gimana Cara Mensiasati Dan Bagaimana Apakah Anda Mau Share Kepada Ibu Ibu Ini Yang Lintang Pukang Dari Pagi Siang Sore Malam Berjuang Mencari Sebutur Berlian Selamat Sore Ibu Co Selamat Sore Juga Untuk Semua Yang Ada Disini Baik Yang Sudah Saya Kenal Mua Desa Terus Yang Bagus Kenal Ada Bu Strati Mungkin Ya Panggilnya Bu Dari Emi Ada Bu Ratna Ada Bubung Bintang Ada Karina Jadi Selamat Sore Semuanya Perkenalkan Saya Bungis Kedengeran Gak ya Kedengeran Kedengeran Wah Tiba-tiba Ditodong Sama Bu Co Gitu Kan Di WA Yuk Join Ada Zoom Kita Ngobrol Ngobrol Katanya Wah Siapa Aja Pertanya Bu Ya Ada Ibu Ibu Inilah Yang Kita Sharing Sharing Masa Pandemi Kalau Tadi Perkenalannya Dari Bu Co Kayaknya Terlalu Disanjung Gak ya Gak Canti Itu Juga Kok Saya Gak Gak Pernah Nyanjung Orang Bener Saya Orang Terkenal Saya Orang Sinis Dari Dulu Saya Gak Nyanjung Tapi Kalau Sekarang Saya Nyanjung Anda Harus Patut Mencerigai Karena Saya Pingin Anda Menolong Ibu-ibu Semua Ini Iya Tadi mungkin Sudah disampaikan Sama Ibu Co Jadi Saya Dan Suamin Jalankan Usaha Di bidang Apa ya Di bidang Agrikultur Pertanian Jadi Mulai Dari Pembinaan Pendampingan Petani Di Hulu Sampai Membuat Supply Chain Hingga Di Hilir Di Hilirnya Kami Bergerak Di Retail B2B Bisnis Subisnis Dan Juga Export Di Bawah Brand Yang Namanya Boss Atau Bali Organic Suba Boss Ini Terdiri Dua Divisi Yang Satu Export Yang Satu Retail Jadi Kebetulan Kalau Export Itu Suami Kalau Yang Retail Saya Memang Saya Langsung Pure Saya Apa sih Yang Sebenarnya Menjadi Dasar Untuk Kami Memutuskan Untuk Berbisnis Disini Ya Dari Awalnya Suami Berbisnis Di Pupuk Organik Memang Jadi Bisnisnya Memang Awalnya Pupuk Memang Bergerak Di Pertanian Punya Misi Bahwa Ingin Mengembalikan Pertanian Yang Kembali Organik Kembali Ke Bagaimana Kita Juga Bisnis Itu Tidak Tentang Tidak Tentang profit Tapi Kita Juga Ada People Dan Ada Planet Jadi Kita Punya Misi Bahwa Bisnis Itu Juga Harus Bermanfaat Banyak Orang Tapi Juga Menestarikan Invert TV Terus Sambil Jalan Ternyata Dari Petani Petani Yang Menggunakan Puku Kami Dari Yang Juga Bekerja Sama Dengan Kami Ternyata Menghadapi Beberapa Tantangan Pertanian Di Masalah Suplai Masalah Harga Dan Lain-lain Jadi Kami Berpikir Oh Ya Oke Coba deh Kita Ada Opportunity Juga Waktu itu Punya Teman Dan Teman Networking Dengan Sini Yang Menawarkan Bisa Nggak Kamu Kirin Produk Untuk Export Dan Segala Macam Akhirnya Terbuka Kesempatan Opportunity Buat Boss Bali Organis Suba Ini Awalnya Export Dulu Baru Retail Jadi Keluar Negeri Dulu Baru Di Lokal Jadi Kebalik Biasanya Orang Biasanya Di Lokal Dulu Baru Keluar Di Luar Dulu Ngirim Barang Yang Kami Export Buah Buahan Jadi Yang Tadinya Harga Manggis Murah Dari Cuma 3000 Terus Banyak Pengepul Dan Exportir Yang Nakal Membeli Murah Tapi Dijual Mahal Banget Kami Beli Dengan Mahal Waktu Itu Sempat Bikin Gempar Juga Kami Ngebom Harga Di Ketani Dan Komoditas Komoditas Buah Yang Memang Benar Benar Disukai Di Luar Negeri Itu Jadinya Meningkat Saat Memang Musim Panen Terutama Manggis Karena Benar-benar Permintaannya Sangat Besar Di Luar Negeri Berapapun Yang Kamu Punya Kirim Partner Bis Kami Di Cina Terus Berangkat Dari Masalah Lagi Yang Lainnya Banyak Lagi Gak Cuma Petani Buah Petani Sayur Petani Bumbu Dan Lain Lain Juga Pengen Mendapatkan Pasar Yang Lebih Baik Terakhir Saya Punya Ide Gimana Kalau Kita Masuk Ke Retail Kita Masuk Untuk B2B Dan Langsung Konsumen Rumah Tangga Tapi Benar-benar Melah Ngedepankan Produk Yang Organik Nature Farming Di Waktu itu Sedang Menggalakkan Komunitas Petani Muda Keren Jadi Gimana Kita Bisa Membuat Profesi Petani Menjanjikan Keren Anak Muda Banyak Yang Mau Bertani Menjadi Lahan Bisnis Lahan Karir Yang Bagus Selain Pariwisata Yang Mana Kita Lihat Sekarang Pariwisata Benar-benar Ya Benar-benar Rapu Benar-benar Sebenarnya Memang Harus Kembali Lagi Kita Memikirkan Bagaimana Pertanian Kita Mungkin Boss Fresh Namanya Boss Fresh Itu Bergera Di bidang Retail Kita Supply Untuk hotel Rumah Makan Supermarket Mini Market Toko Warung Bahkan Kita Juga Supply Ke Pasar Badung Jadi Beberapa Dagangan Di Pasar Badung Juga Ngambil Barangnya Di Kita Kami Membentuk Supply chain Kita Membina Petani Meningkatkan Kapabilitasnya Mereka Dari Bertani Yang Tradisional Jadi Lebih Ramah Lingkungan Menggunakan Teknologi Kita Buatkan Aplikasi Juga Tidak Hanya Aplikasinya Boss Fresh Untuk Belanja Kayak Gojek Itu Kita Bikin Kita Suami Latar Belakangnya IT Jadi Paham Sekali Bagaimana Pembuatan Website Pembuatan Aplikasi Jadi Membuat Akhirnya Terciptalah Boss Fresh Tahun Lalu Sudah Setahun Sekarang Terus Membuatkan Farmer App Farmer App Itu Dibuat Oleh Suami Untuk Membantu Petani Mendigitalisasi Setatan Usaha Taninya Lebih Mudah Dan Terarah Dalam Melakukan Penjadualan Pemukukan Penyiraman Juga Evaluasi Tentang Bagaimana Budidayanya Termasuk Membantu Menghitung Berapa Biaya Yang dibutuhkan Untuk Menanam Kira-kira Minimum Harga Yang akan Mereka Dapatkan Hasilnya Setelah Menangan Jadi kami Juga Bisnis Yang Astung Kare Bisa Membantu Punya Dampak Sosial Juga Dan Mudah-mudahan Sustain Gitu Sih Kalau Dari Awal Perjalanannya Boss Tercipta Dan sampai Sekarang Kalau Ditanya Sekarang Pandemi Gimana Ya Pastinya Sama Kami Tidak Tidak Bisa Expor Semenjak Pandemi Tapi Kami Memang Sudah Di awal Lebih Lebih Awal Tau Pandemi Ini Memang Akan Kesini Kenapa Karena Kami Basicnya Adalah Utamanya Expor Ke Cina Jadi Kami Kami Sudah Merasakan Sekali Sebelum Berita Berita Mulai Viral Tentang Pandemi Ini Tentang Covid-19 Kami Sudah Tahu Duluan Sebenarnya Karena Kami Sudah Mulai Di Januari Sudah Mulai Susah Mengirim Ke Cina Bayer Kami Rekanan Kami Di Cina Sudah Bilang Bahwa Ada Wabah Yang Cukup Serius Di Wuhan Dan Tidak Hanya Di Wuhan Menyebar Mulai Ke Daerah Cina Lainnya Terus Akhirnya Kami Sudah Masalah Wah Ini Kayaknya Bahaya Mungkin Bisa Jadi Negara Kita Pun Kena Negara Lain Juga Dan Ini Sudah Sinyal Waktu Itu Akhirnya Mulai Memang Mulai Menyebar Orang-orang Yang Mulai Pergi Ke Cina Pas Tahun Baru Kita Kita Sudah Tahu Sudah Bisa Akhirnya Mulai Berita Berita Akhirnya Terakhir Penerbangan Lagi Semua Dilok Negara Juga Internasional Sudah Tidak Bisa Karena Kami Mengandalkan Penerbangan Saja Untuk Mengirim Barang Lalu Yaudah Akhirnya Cuma Yang Jalan Adalah Boss Retail Saja Dan B2B Itu pun Rekanan Kami Yang kami Supaya Seperti Hotel Resto Banyak Yang Tutup Jadi Pun Ya Tentu Saja Penghasilan Menurun Jadi Hanya Bergantung Pada Boss Retail Saja Rumah Sangga B2B Hanya Berjalan 50% Mungkin Yang Masih Ada Rumah Makan Yang Sekitaran Pasar Saja Supermarket Yang Masih Buka Toko Kecilan Masih Buka Tapi Mungkin Tidak Sebanyak Dulu Ya Ordernya Karena Mereka Pun Jualannya Sepi Jadi Itu Yang Kita Rasakan Sekarang Tapi Kita Optimis Saja Terus Berusaha Terus Berusaha Dan Sambil Menunggu Juga Apa Langkah Nyata Yang Bisa Pemerintah Bantu Untuk Kita Karena Sebenarnya Sekarang Masalahnya Bukan Di Masalah Promosinya Bukan Masalah Di Produknya Lagi Bukan Masalah Di Masalahnya Masalahnya Di Daya Beli Masyarakat Baru Beberapa Hari Yang Lalu Saya Diajak Terus Diundang Terus Sama Pemprov Rapat Terbatas Dengan Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas Membahas Bagaimana Sebenarnya Apa Yang Bisa Dibantu Untuk UKM Petani Pengerajin Di Bali Rencananya Katanya Pemprov Akan Membuat Namanya Pameran Digital Pameran Virtual Istilahnya Pemda Saya Sudah Mendahulu Ini Online Untuk Teman-teman Saya Ini Sudah Mendahulu Hari Ini Hari Ini Saya Sudah Mendahulu Ini Dari Tadi Sudah Pameran Semuanya Ibu Ini Sudah Pameran Kita Lebih Lebih Jauh Sudah Jadi Mereka Ketinggalan Ini Sudah Virtual Ini Sudah Terjadi Transaksi Lagi Antara Mereka Ini Tiba-tiba Bahkan Sudah Pakai Tester Tester Bilang Itu Sama Pemerintah Ngong Is Sekali Anda Itu Gini Tapi Taukah Anda Di Bali Saat Ini Begitu Banyak Kawan Sahabat Yang Katakanlah Tidak Mempunyai Kesempatan Seperti Anda Semua Bisa Berkelit Bisa Berkelit Bisa Mensiasati Meskipun Karina turun 80% Ratna Bilang Sudah Kadang Budesa Juga Bilang Dan Sebagainya Ada Juga Yang Menaik Itu Ada Nggak Misalnya Hasrat Dari Pihak Anda Memasok Menjelang Galungan Ini Kepada Semua Ibu Ibu Dengan Harga Saya Tahu Anda Menaikan Harga Para Petani Tujuannya Menolong Petani Tapi Kami Sekarang Nggak Punya Duit Menjelang Galungan Ini Misalnya Kayak Jamur Buah Dan sebagainya Itu Bos Press Retail Ini Bisa Menolong Nggak Kayak Model UME Ini Bisa Dapat Harga Yang Jauh Lebih Murah Atau Ibu Ibu Ini Sehingga Harga Bisa Terjangkau Apa Aja Persiapan Yang Disediakan Bos Press Ini Kalau Kita Memang Sudah Sebenarnya Sekarang Pun Kita Jual Banyak Sekali Kita Kasih Promo Untuk Sayur Untuk Buah Kita Banyak Sekali Memberikan Promo Di Bos Press Jadi Kalau Misalnya Bisa Dicek Di Supermarket Bahkan Di Pasar Badung Brokoli Harganya Bisa Sampai Rp20.000 Rp19.000 Per kilo Di Bos Press Cuma Rp11.000 Per kilo Jauh Jauh Lebih Murah Jadi Teman-teman Bisa Cek Harganya Gung Bintang Udah Manggut Manggut Berarti Dia Mencetak Buah Tante Prapti Peringga Itu Memerlukan Buah-buah Yang Premium Yang Apa Aja Sana Ada Di Bos Press Kalau Bos Tidak Ada Buah Impor Kami Hanya Menjual Buah Lokal Seperti Mangga Kita Baru Saja Panen Lagi Beberapa Hari Ini Di Desa Tembok Buleleng Jadi Kami Bekerja Sama Dengan Bum Des Nah Ini Desa Tembok Ini Salah Satu Desa Percontohan Yang Bagus Sekali Di Bali Jadi Kemarin Reurbanisasinya Sangat Tinggi Di Desa Tembok Jadi Banyak Warga Desa Tembok Itu Menjadi Pekerja Di Bidang Pariwisata Di Badung Akhirnya Banyak Yang Pulang Sampai Kepala Desa Bingung Beliau Beli Dewa Masih Mudah Sekali Bu Cok Yang Sangat Mudah Saya Tadi Nonton Di BBC Tadi Saya Nonton Gong Is Di BBC Ya Ya Beliau Di Wancara Seperti Itu Kami Kerjasama Bos Desa Tembok Bingung Desnya Lewat Badan Usaha Milik Desanya Terus Dengan Agro Untuk Membina Petani Mangga Di Sana Agar Tidak Mangganya Dibeli Dengan Sangat Murah Oleh Tengkula Terus Juga Banyak Yang Reurbanisasi Bisa Mendapatkan Pekerjaan Setidaknya Di Kebun Kebun Mangga Atau Kebun Kebun Nite Di Sana Dan Akhirnya Sekarang Mangga Itu Jadi Salah Satu Di Musim Ini Komoditas Yang Cukup Bisa Murah Kita Jual Sekaligus Membantu Juga Teman-teman Di Desa Tembok Terus Sekarang Juga Ada Jambu Terus Jambu Kristal Jambu Guata Jambu Air Terus Ada Juga Kalau Nana Selalu Ada Melon Selalu Ada Semangka Terus Juga Ada Buah-buah Apa Lagi Ya Buah-buahan Lain Seperti Pepaya Kalina Kita Juga Kerjasama Sama Petani-petani Di Tuan Ada Strawberry Ada Kelompok Tani Juga Di Bali Dan Dan Banyak Lagi Satu Jadi Ini Tujuannya Ini Ini Kayaknya Ada Signal Yang Agak Bergerak Satu Sama Lain Itu Bu Desa Nampak Termenung Apa Yang Dipikiran Bu Desa Anda Mau Menyerang Gong Is Dengan Strategi Baru Mungkin Tapi Saya Akan Kembali Karya Meditasi Tapi Ini Ayu Ayu Maksud Saya Kok Ayu Ayu Ini Pengurusnya Dari Safe Love Yang Biasanya Ngurus Tentang Admin Ini In Buat Kejutan Untuk Boss Press Kapan Hari Saya Kesitu Kayaknya Dibikinkan Foto Katanya Apa Ada Slide Itu Jadi Ini Ada Slide Safe Love Boss Press Jadi Dibuatkan Meskipun Dadakan Tadi Sambil Anda Terus Ngomong Saya Disuruh Ngomong Terus Itu ada Baju Pertanding Sudah Keren Terus 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 Juga Buat Kejutan Buat Geprek Juara Buat Jeprek Juara Juga Jadi Gini Kita Juga Menunggu Tendang Sama Ratna Nih Harap Nya Biar Kita Bisa Kesana Bersama Timnya Ratna Portret Ini Geprek Juara Iya dia bilang gitu. Padahal saya kan dari kemarin mikir, bener nih dia susah banget, perasaan waktu situ santai banget gitu loh. Terus ya namanya tegang ya, tapi kan gak setegang-tegang dalam pikiran saya gitu loh saya gini. Oke, saya akan kembali kepada Gong Bintang. Oke apa kabar si air telang itu sudah selesai gak? Oh, coba dilihat. Coba di mute-nya dibuka kalau mute-nya gak dibuka gak bisa kelihatan gambarnya kepada yang nungguin dari tadi. Gila. Kita udah dibuat-buatkan yang namanya kelepon setan. Sudah matang. Gila ibu-ibu ini dia sambil kita webinar dia bisa saya kagangannya. Pesanan sore ini. Oh, cool banget. Luar biasa. Diskusi bisa, ngerjain bisa, mana ada. kecuali di chef-lop ini kan. Ibu-ibu jadi jangan takut kalau diundang. Anda bisa sambil tutup aja gininya. Kayak Karina itu tiga kali, empat kali nutup gini itu dia sedang bikin itu roti kebes. Apa gitu. Dia kan banyak sekali itu pernah-pernik makanannya. Karena makanan paling modern. Iya, benar. Nah, ini kita udah siapin Bunda nih. Tadi udah metik nih. Maru metik bunga telengnya. Oke. Oh, nanti pantas Anda menghilang itu ternyata Anda bukan karena masalah. Saya lagi metik metik bunga teleng. Oh, Anda menanam bunga teleng itu ya? Iya, Bunda. Iya, Buco. Kan dibilang bunga teleng ini sebenarnya bunga untuk orang meninggal ya. Dipakai di saat ngeringkasnya kalau, Buco. Kalau di tempat saya dipakai muspe. Salah satu syarat. Di tabanan ini kita dipakai untuk orang apa namanya ditaruh di mata di hidung Ah, beda-beda ya. Nah, untuk buatnya mungkin tadi Ibu Ratna juga sama ya, Buco ya. Ya, sekarang boleh dah Ratna diskusi Rat ilmu serehnya sama ilmu Woyadu kita berjarakan. Gimana caranya ini saya nyicipin celegak-celegak ini? Ya, ini celegak. Mudah-mudahan sih kita ini ikan aja yang bunga segar Niki, Buco. Sebenarnya kalau biasanya kita ini apa namanya nah, udah. Ini kita rendam aja Buco dia. Oke. Ini kita langsung langsung membiru? Ya, nanti membiru Buco nanti nanti ini nah, biasanya dia rebus coba sebentar Niki ini tadi airnya sudah saya isi daun pandan ini tadi kurang panas dia dia serius sekali coba Gung Is Gung Is coba lihat ini kurang kurang hebat gak pameran virtualnya jadi ada demo hari ini dari Bu Gung Bintang nih kita di kalah Pemprov Bali sama kita iya nanti berubah warna wow Anda emang hebat jadi ibu-ibu yang punya pohon saya sedang menyemaikan itu dapat bibitnya dari warna asli nanti kalau mau kayak spritus saya dibilang ini kemarin ini kayak spritus kan wow warnanya bisa berubah-rubah gitu ya karena kita isiin jeruk nipis saya dibilang penjual ini ini sebenarnya bagus untuk stamina nah berubah kan nah udah udah jadi ungu bu terus itu kalau disi serai jadi warna apa pelangi-pelangi ya serai berubah juga warnanya jadi hijau ya bu ratna ya halo dibuka dulu gininya mute-nya sorry udah ya mbak co silahkan silahkan diceritakan kalau warna pakai serai si teleng ini jadi warna apa nah saya kemarin kan sempat nyoba itu teleng aja teleng aja itu direbus itu warnanya biru bener-bener biru dan rasanya hambar bener ya bu 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 rasanya hambar kalau teleng itu saya mau bikin minuman yang rasanya enak jadi saya coba saya ambil resep di youtube saya pelajarin ada beberapa yang bunga teleng aja diisiin gula saya masih kurang cocok di lidah terus saya cobain saya cobain bunga teleng isi serai 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 ini jadi nambah rasa segar ada rasa segar aja kalau misalnya dia dalam keadaan tidak dingin pun juga enak gitu loh nah terus saya mikir juga coba tambahin jeruk nipis tapi dalam kondisi dia kalau udah agak hilang uapnya baru dimasukin jeruk nipisnya gitu loh jadi saya prosesnya yang pertama adalah didihin air panci gitu kita kan buatnya kalau saya tuh bikinnya banyak buco kalau saya bikinnya kalau sekali proses itu bisa serah teleng itu saya berapa lama tahannya itu Bu Ratna ini kalau suhu ruang cuma 3 hari kalau suhu ruang dan tidak boleh kena matahari maksudnya kena sinar matahari langsung itu dia beruap jadi rusak gitu loh saya kalau udah selesai botolin saya masukin ke kulkas langsung itu 5 hari gak masalah ya betul itu itu Bu Desa nanya itu bersedia jadi reseller kayaknya tapi di branding ya maksudnya di branding juga ternyata buco lama-lama jadi balian buco ini bagus loh untuk stamina bener 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 saya akui stamina apa nih bu kok stamina macam macam bener pokoknya jelas ini panas dalamnya hilang terus kencingnya juga gak panas gitu ya bu minum ini matanya juga gak ini gak capek gitu loh minum seretel saya begadang buat klepon minumnya pasti ini karena saya buat klepon di dini hari biasanya jadi temen minumnya ini isi gula batu jadi memang luar biasa gila juga ibu ini dia jualan klepon setan tapi caranya memberitahu itu kayak balian ini aduh ibu-ibu ini luar biasa terus ini ini yang kering 25 ribu loh oke silahkan gulang ya oh iya bu saya beli saya kebetulan kan karena saya tidak tidak menanam ya saya perlu agak banyak kuantitas untuk bunga teleng saya ambil di gerok gue leleng dia kirimin ke saya itu ada saya yang ngirim saya yang ngirim berarti nanti ya siap dikirim oke terjadikan saksi yeay yes oke ternyata beli dia gerokak yang ngirim itu ternyata gong bintang kan apa gunanya nah ini apa tadi kembali ke tante prapti itu jadi masih gong is masih ada yang manggil dia orangnya sangat sibuk itu tadi nyeritain tentang apa bahan-bahan premium ya untuk saladnya dan sebagainya itu kayaknya nanti pada boss press itu bisa itu juga pada dayu emi menjelang galungan nih itu bisa kok nanti berurusan sama boss press tujuannya bertemu seperti ini mencari bahan pokok yang jauh lebih murah terus yang kedua ini nah ini kita diskusi nih Karina ini yang harus menjawab yang mudah tadi saya membaca sebuah cara untuk menetapkan harga jadi dia menetap ada banyak teman itu menetapkan harga ketika masa seperti ini itu misalnya oke saya membuat hal-hal yang sama kualitasnya bahkan lebih bagus dari A B C D tapi dengan harga yang jauh lebih murah tapi ternyata itu itu menghancurkan justru dirinya karena buat apa saya beli barang dari yang belum punya branded dan sebagainya jauh lebih murah kan dicerigain jadinya mending dia beli barang yang sudah ada brandednya nah teman saya itu menyarankan dalam bukunya itu kalau membuat branded harga kualitasnya boleh bagus jauh dari benda-benda yang Anda branded-branded lain yang Anda saingi tetapi harganya itu harus melawan sama itu gimana menurut pendapat Anda di masa pandemi ini Karina Karina karena saya lihat beberapa bahan makanannya ini bersaing banget loh makan dengan makanan-makanan anak muda itu Anda menetapkan harga ini mengikuti ilmu ekonomi gaya anak muda sekarang atau main banting harga terima kasih Bu Co pertama kalau saya itu tidak pernah banting harga karena kan kita tahu sendiri bahan pokok yang bagus itu pasti harganya mahal seperti mungkin ibu prakti bahan-bahan premium kita tahu pasti itu mahal apalagi yang organik cara mensiasatnya saya sih lebih ke pendekatan dan marketing jadi kalau dari segi saya seperti pengguna instagram itu saya manfaatkan sebenarnya kalau misalkan ada dua barang yang sama dengan harga yang sama itu itu yang lebih menarik pembeli itu sebenarnya lebih cenderung dari foto jadi kalau misalkan sebelum seperti kita posting foto di instagram dan kualitas fotonya bagus cenderung pembeli itu akan melihat memilih produk yang fotonya yang lebih bagus jadi walaupun dengan harganya sama kita mengemasnya dengan bagaimana cara kita mengemasnya dengan baik tanpa mengurangi cost sebenarnya pertama saya pernah ditawarkan di masa pandemi ini ada beberapa pembuka jasa fotografer makanan gratis jadi itu sebenarnya bisa kita manfaatkan di instagram itu banyak ada yang menawarkan jadi maksimal harganya itu ada 50 ribu jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk produk kita menjadi lebih baik supaya kita bisa meningkatkan penjualan di instagram kalau saya sih senangnya mainnya di instagram jadi di instagram itu ada beberapa seperti selebgram atau account-account yang mempunyai follower yang banyak dan followernya itu aktif juga membantu kita dalam pandemi ini jadi mereka membuat program misalkan posting berbayar itu bisa menjadi setengah harga dari awalnya misalkan satu posting di instagram itu harganya 100 ribu sekarang bisa jadi 50 ribu dan itu mereka memiliki follower biasanya sudah ratusan ribu jadi secara tidak langsung itu juga bisa membantu kita kebetulan kemarin saya sempat daftar untuk programnya ikut karena saya rasa penurunan 80% ini sudah mempengaruhi keuangan saya jadi saya daftar untuk program tersebut ternyata banyak sekali yang saya dapatkan impactnya pertama kita tidak tahu pasar itu ternyata memang luas sekali di sini kita tidak tahu siapa pembelinya tapi tiba-tiba datang karena hanya melihat postingan yang dilakukan oleh selebgram atau segala macamnya yang di instagram jadi mereka langsung bisa menghubungi kita dan bahkan saya itu kemarin sempat ditawarin sama koran bali ekspres untuk postingan juga ternyata koran bali ekspres itu juga mengadakan promosi gratis untuk masyarakat bali jadi itu bisa kita manfaatkan saat ini oh ini nih penting sekali buat ibu-ibu karena ibu-ibu itu kelihatan gahol ya tapi yang gini-gini enggak saya tahu ini kelihatan gahol tapi enggak tahu perkembangannya kayak tadi ada komunitasnya terus ada bantuan gini terus soal packaging saya nanya sama Bu Desa packaging packaging mainan packaging packaging ini gimana Bu Desa ini harus dibantu nih gong bintang ini terutama soal packagingnya ini si Ratna ini harus bantu nih Bu Desa gimana soal packaging packaging kalau Tante Prapti itu keren packagingnya pakai basic yang keren elite banget dia kalau datang makanannya premium banget gimana ini Bu Desa soal packagingnya kalau dalam bisnis makanan kayak gini packaging itu penting banget bunda packaging brand itu harus ingat di arus benar-benar dipikirkan matang-matang arus bersemedi bunda gak boleh main-main jadi kan kampang diingat kayak packaging kayak gini kita jual misalnya kayak ini PCO-nya jadi apa namanya seperti yang Mbak Ratna tadi bilang bagus itu misalnya ada yang pakai yang apa namanya jasa-jasa kayak pandemi ini kan banyak bunda yang masih free banyak lah pokoknya fotografer juga banyak benar jadi kalau produk kita menarik dengan harga orang lain yang sama kasih produk kita yang dibeli misalnya packaging misalnya gini punya produk kita gak pakai packaging nih apa ya namanya PCO-nya gitu loh jadi orang tuh gak inget namanya gitu loh bunda tapi kalau misi isi dengan boga kita saya kan punya brand suami itu boga kita jadi dia bikin produk PCO saya juga ini kok hidup berhenti sebentar gak apa-apa berhenti sebentar aja iya silahkan terus apa ada yang bertanya nih ke saya tolong disampaikan ke ibu-ibu saya gak boleh menyebutkan namanya orang ini yang bertanya saya tuh terlalu banyak banyak setan-setan yang kadang-kadang suka ngasih pawisik sama saya ini nih ini saya megang ini karena ini acara ini memang diamatin sama beberapa temen saya memang menawarkan salah satu jalan keluar bagi ibu-ibu tidak hanya anda aja sebenarnya sekarang yang apa kendala anda semua ini kalau pertanyaannya mereka apa kendala mereka saat ini kalau pilihan bahasanya mereka itu apa jadi saya nanya pada anda apa kendala anda saat ini sebenarnya di masa pandemi ini terus yang kedua apa yang paling membuat anda akan tetap bertahan pada bisnis anda masing-masing ini siapa yang mau menjawab nih Gung Bintang dari Gung Bintang dari Gung Bintang dari siapa Buk Gong Buk Gong Buk Gong dulu jawab Buk Gong eh itunya suaranya gak kelihatan gak kedengeran suaranya Buk Gong gak kedengeran sudah ya sudah kedengeran ya sudah terima kasih Buk Gong acaranya ini sangat luar biasa dan kebetulan sebenarnya saya juga kena dampak dari pandemi ini karena suami kebetulan adalah di travel jadi dari bulan Maret langsung mandag tidak ada tamu jadi saya harus apa tidak boleh berdiam diri karena saya juga punya anak udah gede ada yang kuliah nah jadi kita harus apa ya fight yang menghadapi pandemi ini nah jadi banyak hal yang saya ingin lakukan gimana sih caranya biar dapur tetap mengepul kemudian ya uang saku anak-anak di situasi seperti ini dan saya sangat bersyukur sekali dengan acara Buk Gong yang luar biasa ini jadi kesulitan saya sebenarnya memang ketika kita memasarkan apalagi situasi orang saat tidak punya uang ya jadi mungkin terkadang saya hanya mencoba itu aja sih memasarkan produk saya dengan harga yang sebenarnya juga seperti yang bilang tadi memang agak mahal tapi saya tetap kok bunda saya bisa apa namanya bantu juga ke teman-teman yang mau jadi reseller saya silahkan mau jual berapa saya kasih sekian gitu jadi kita sama-sama juga dengan teman-teman yang reseller biar kita juga saling membantu itu aja nah kebetulan juga ini karena suami diam di rumah saya ajari juga suami ini buat pukis kalau buat telepon dia belum bisa jadi yang dulunya jadi driver di travel nah ngantar tamu biasanya sekarang kita sudah buat pukis dan nas tungkara pukis kami sudah bisa diterima ini pukis ini baru kita luncurkan tiga minggu lalu oh ya hampir sebulan ya saat purnama dan lalu nah ini sudah bisa diterima juga dan kebetulan ini memang murni sekarang suami saya sudah bisa buatnya sendiri jadi saya ngajarinya sekarang suami juga sudah bisa buat pukis ini sendiri dan kita sudah ada di pasar-pasar dan sudah bisa diterima nah oleh apa namanya di konsumsi gitu nah ini ada pukisnya juga dari bahan dasarnya ubi ungu nah jadi harapan ke depan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu nah mungkin bantuan pemerintah juga mungkin tidak akan sampai ke saya karena saya dilihat seorang ASN saya ada seorang guru jadi ah mungkin guru itu nggak perlu bantuan lagi kita sudah dapat ini jadi saya nggak dapat BLT nah saya juga tidak apa namanya mengharapkan walaupun ya memang terkadang ada sih dari adat kita diberikan beras telur yang seperti itu bu Cok ya mudah-mudahan cuma patah bugong belte juga bugong oke ayo-ayo-ayo bilang-bilang siapa yang belum dapat saya juga nggak dapat saya nggak dapat juga saya apalagi KTP-nya nggak jelas terus pertanyaan selanjutnya dijawab sama Ratna gimana apa kendalanya saat ini Ratna mamanya Elang ini kan terus di jalan terus banyak sekali berurusan sama dadong-dadong dan sebagainya itu apa kendalanya saat ini aduh apa ya nggak 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 mikir kendala sih bu Cok jalanin jalanin aja do it the flow aja lah bu Cok kemana ngalirnya aja gitu loh saya saya lihatnya sih nggak ada kendala ya karena ini juga bisnisnya baru kalau untuk jamu jadi ya harapannya sih kalau misalnya nanti kalau ada yang punya event gitu kalau misalnya ada yang otona sekalian promo ya Bu Cok oh silahkan 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 ini biar bukis menyaksikan bahwa kita ini memang saya bilang kan zoom bazar jadi hanya saya bilang acara ini harus di share oleh Anda semua carilah pangsa pasarnya Anda oh makanya tadi Bu Gong Bintang WA saya boleh nggak saya demo boleh nanti saya akan habis galungan atau diantara galungan ya kita bikin Anda demo satu persatu cari pembeli reseller itu Gong Is nanti biar membantu juga ini oh ternyata kita duluan pameran ya silahkan kebetulan kemarin saya juga sempat ada dikasih kesempatan untuk pameran sama Delta Ubud itu lumayan Bu Cok sekian jam itu terjual 90 botol jamu itu baru kita padahal launching disitu gitu loh maksudnya warga Ubud juga belum kenal jamu bagong tapi lumayan untuk penjualan untuk hari itu lumayan banyak kalau bisa diadakan lebih sering event-event yang bisa menyediakan tempat buat UMKM dan kalau bisa gratis atau ya kalau misalnya memang ada pengutannya yang tidak memberatkan kami karena disitu juga akan menjadi ajang kami untuk bisa promosi gitu loh Bu Cok ya itu kalau misalnya harapannya kalau mungkin kalau di Bangli itu kan terkenalnya jamu jamu cem-cem gitu ya Bu Cok ya kalau misalnya mungkin ada yang punya-punya event nikah itu sering ambil minuman cem-cem kalau siapa tahu mau ada yang sensasi beda gitu bisa order untuk jamu bagongnya itu kan banyak variannya ada tiga ada sereteleng ada jamu kunyit dan ada juga gula asem gitu loh jadi bisa diganti lah sekali-sekali yang suka minum cem-cem coba kalau misalnya ada event tiga bulanan nikah gitu pakai jamu bagong aja gitu ini hebatnya ibu-ibu ini terus dari Prapti oke Prapti sekarang sudah oke kan sudah pakai silahkan dibuka mute-nya oke ini Gong Is sudah kembali suaranya belum halo belum belum buka gininya suaranya dia suaranya buka mute-nya mute-nya buka tanda mute-nya buka di HP-nya di HP-nya dia pakai HP mute-nya dibuka mute-nya dibuka coba chat deh oke chat ya oke saya chat dulu oke oke biasa ini ganti alat biasa gitu nah ini tanda Prapti tadi hampir tertunda menyampaikan soal bahan-bahan premium ini dan sebenarnya di Bali itu ada ini saya sudah datangkan khusus loh bu Gong Is ini gitu oke sehingga apa bahan-bahannya itu Anda bisa begitu juga Dayu Emi misalnya ini sebenarnya bisa kolaborasi sekarang di sini kayak tadi kan terjadi transaksi pembelian meskipun daun teleng bunga teleng bunga teleng oke tanda Prapti di mana selama ini mencari bahan-bahan yang premium itu di salah satu supermarket wow jadi karena saya juga sering beli di luar itu karena kalau di supermarket kan ada grade-nya grade A B C kayak gitu jadi kalau saya beli di luar kadang-kadang kebanyakan yang busuk gitu loh apalagi belinya online jadi kita terima di rumah belinya di atas-atasnya aja baru kayak strawberry gitu misalnya jadi di atas-atasnya aja kelihatan cantik-cantik gitu terus di bawahnya jadi kita malah lagi jadi dengan pengalaman seperti itu jadi saya lebih baik kita beli di salah satu supermarket jadi kita bisa cek semua kan itu ada di grade A grade B grade C kita ambil grade A jadi sama sekali nggak ada yang terbuang kayak gitu sih jadi malah kita beli yang murah jadi kita jadi lebih jatuhnya lebih mahal kayak gitu Tante Prapti itu bergemah suaranya apa resonansi diberitahu sama putranya supaya dikecilin supaya jangan resonans nanti sakit copingnya terus Gong Is kembali ke Gong Is nih sebelum nanti kepada yang lain-lain karena Bu Desa tadi udah ngomong soal packaging gimana packaging terus Karina sudah membuka ruang-ruang bagaimana memungkinkan pergi ke Instagram ini buat ibu-ibu ini penting sekali problemnya tau nggak ibu-ibu ini seusia Anda ini banyak loh banyak gengsinya itu aneh gengsinya itu aneh pakai HP bagus tapi sebenarnya nggak bisa akses IG percaya atau nggak banyak sekali loh banyak sekali pakai ini nggak tahu caranya ber-IG tahu dia pasang fotonya waktu selfie dan sebagainya tapi ketika berurusan kayak Karina itu gimana caranya resep apa menjual apa gitu di Facebook pun saya lihat begitu sedikit sekali yang menggunakan promo sebenarnya ada ada beberapa yang gratis ya Karina ya nah Gong Is mumpung ini ketemu dengan Anda ini saya punya ibu-ibu ini semuanya ini mencari bahan premium tadi Tante Prapti itu cerita susah loh cari barang yang premium kalau nggak di supermarket yang pakai standar itu Anda gimana itu oke kita suplai ke supermarket kok jadi mungkin jangan-jangan ini ibu beli di supermarket sebenarnya barangnya dari bos mungkin mungkin aja ya jadi jangan-jangan gitu kalau kita apa aja yang dibutuhkan bisa nanti WA saya buat teman-teman yang perubahan laku pertama sayur buah bumbu kita sedia tapi bunga telang bunga telang jangan diambil itu sudah bisnisnya gong bintang nanti terjadi perang gong is jangan-jangan jangan anem bunga telang biarin gong bintang aja jangan-jangan jangan-jangan oke nanti pasti ada kesepakatan-kesepakatan ada lagi pertanyaan kepada semuanya ini sekarang kira-kira dari pertemuan ini apa yang ingin anda sampaikan apa gagasan-gagasan untuk melewati masa pandemi ini karena saya lihat kalian itu saya amatin loh diam-diam semua-semuanya itu kayak apa gitu gak ada yang penuh keluh kesah drama-drama Korea itu gak ada jadi anda itu sibuk sekali kalau anda menceritakan ya paling maksimal kegiatan anak-anaknya itu apa apa yang anda inginkan dari proses ini bertemu ini jadi kalau Ratna itu kan tegas nih siapa tahu ada orang kawinan dan sebagainya ini kalau Karina kan udah tegas tuh Bu Desa kan sudah jelas itu oh is dia mengintip semua barang-barang anda untuk dia reseller loh dari tadi ini saya tahu ini sebentar lagi akan terjadi transaksi besar-besaran silahkan saya oke Bu Desa silahkan bicara ini semua ketawa ibu-ibu ini yang tetap tenang itu Dayu Emi tapi karena ngantuk tapi dia sudah mencatat namanya Gong Is dia berpikir lebih murah ambil di Batu Kande pasar Batu Kande atau ngambil di tempatnya Gong Is tapi Gong Is itu ternyata pemasok untuk pasar Bandung loh oke Bu Desa coba sekarang ceritakan apa apa yang bisa diambil Dayu Emi mau apa Dayu Emi pengen ketemu dengan siapa ini sama Gong Is karena saya punya sabo banyak di bunganya bisa di ini kan dijualkan boleh bu Is tahu kan sabo saya di bunganya banyak ya silahkan silahkan saya diem langsung silahkan transaksi dulu semuanya ya silahkan Dayu Emi mau ngomong sama Gong Is menawarkan sabo oke boleh karena banyak ini komoditi di desa itu ada banyak pohon sabo sabo Bali jadi kadang-kadang harganya fluktuatif gitu jadi kalau dimasukin ke bos gimana ya mungkin saya bisa join boleh nanti minta nomor HP-nya sama Bu Cok buat WAP-nya oh iya saya masuk aduh nomor HP aja jadi kalau ada lebih buat sabonya tolong dilempar ke saya juga oh baik oke perantaranya Bu Cok kemudian satu lagi satu lagi Bu Gong Is saya lagi merintis ini apa namanya nanam pohon pepaya California jadi baru baru bahasa Bali-nya baru kepucilan itu loh bahasa Indonesia apa ya tolong dipercumbahkan baru mau baru belajar berbuah jadi saya di kampung juga di Karangasem dia udah mau pulang nanam 200 pohon 200 pohon jadi mohon nanti halo bagaimana ya Gong Is memang gini signalnya anda beriaksi gak itu terhadap penawaran calon buah pepaya California yang masih kepucilan itu boleh nanti kalau punya banyak bisa saya merasa diberkati asik udah dapet berapa persen bun enggak gak dikasih pasti konakan yang satu bu ist pastilah dapet kritis-kritis hanya enggak saya juga dapet bu 100% ya ini saya kembalikan kepada jadi Dayu Emi udah terjadi akan transaksi dengan Gong Is itu jangan malu-malu Gong Is kalau mau tegas kepada Dayu Emi ini masalah bisnis anda saya gak ikut-ikut loh ya Bu Ratna berapa jual telengnya siap Bu Rahsia berapa suaranya Ratna gak kedengeran Rat tunggu sabar berapa 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 jualnya berapa jualnya saya ada dua kemasan ada dua kemasan ada yang 250 mili itu saya jual 6.000 sebenarnya sih yang 500 mili harusnya double ya cuman saya kasih harga 9.000 berarti saya kemurahan ini jualnya 5.000 yang 350 tapi anda belum pakai ini belum pakai packagingnya belum bu harus pakai kemurahan kemurahan ini ada temen temen saya ada di gianyer itu 250 mili itu 10.000 dijualnya karena kan masih karena ini kan barangnya masih ini ya masih jarang gitu ya produknya masih jarang gitu loh yang jual kalau jamu kunyit kan banyak yang jualin kalau serai teleng eh serai aja jarang malah gak ada buratna buratna saya jual saya jual botolnya jual oh siapa itu ini botol jual botol yang 250 mili juga iya dapat harga berapa berapa dapetnya saya kasih murah saya dapat harga 95 95 berapa 95 95 itu 120 botol berarti yang cerangnya kurang lebih 600 sekian ya 650 ya yang 250 ya 250 mili ini kan cuma 675 kalau gak salah botolnya oh ini yang 1.500 ini yang mana ini yang mana 1.500 kan oh ini ke 1.500 rupiah maksudnya ya beli satu bal naik bu transaksi botol ya gak apa-apa saya memang membiarkan ibu-ibu juga gong bintang mungkin kurang gak hold soal pembelian botol bu desa kan lebih agak-agak gimana tolong lah itu gong bintang terus bu ratna tau kondisi pasar pertelangan ini kan saya juga agak terkejut dengan harga kelepon setannya mungkin karena bernama setan jadi harganya sampai 700 per biji kan nah itu gak masalah ini adalah ruang dimana anda bercerita makanya saya diem aja kan ya sedang bu co promosi dulu bu co ya coba sekarang promosi oke silahkan promosi dari gong bintang coba ini yang untuk yang kelepon setannya ini yang besek kecil yang isian 50 itu harganya 50 ribu yang besek kecil kalau yang besek besar besek besar isian 150 itu 100 ribu bu gong perlu diisi packaging nih ke bu brandnya bu kita cakep dah ada brandnya kita ada brandnya kelepon setan kita sudah ada biasanya ditutupnya nih ke ada kelepon setan minumannya iya kurang minumannya dia belum jadi maksudnya bu desa minta tolong sama bu desa minta tolong sama bu desa dia ada lagi hobi itu semua nih mau jadi packaging sama dia jualannya pengis aja di packaging sama dia itu bu co jangan ikut-ikut dong enggak saya meskipun senang utak atik gitu enggak akan saya ikut-ikut saya pokoknya menjembatani oke nanti kapan-kapan kita kumpul bawa ini dia mas nanti oke nah ini harus minta izin sama Karina Karina Santi ini punya satu komunitas yang menarik jadi kalau Anda semua kumpul nanti itu enggak boleh gratis satu sama lain betul ini prinsip komunitinya yang harus terbangun itu bagus jadi jadi jangan gratis jadi memberatkan karena ini sekarang ini kan daya beli itu sangat menurut semuanya oke dari tadi sebenarnya yang paling ngirit bicara itu Bu Desa sekarang coba Bu Desa Bu Desa ini kan berapa kali mengalami kebangkutan maju mundur bangkutnya apa sih dulu penasaran penasaran ya penasaran dong dulu saya punya usaha distro usaha distro zamannya distro lagi in banget lho Bu saya punya 4 distro 1 konveksi masih muda 2007 saya merintis dari tahun 2007 2007 setelah pergantian distro sudah mulai surut wah itu ambles ya semua Bu kan udah sekarang distro sudah menghilang dari peredaran setelah distro yang punya usaha gini makanan yang buka ayam joss ayam joss yang punya sambal khusus yang kan hobi jalan-jalan sama suami yang ke Jogja ada sambal yang saya suka yang buka tapi karena emang lagi apa kes 10-nya udah gak bagus terus bayar hutang jadi habis juga ayam joss-nya untuk bertahan di pasal yang benar-benar saya minus jualan Banten Pejati online di Singaraja Banten Pejati susah karena orang asli Singaraja jadi di Singaraja itu gak ada yang jual Pejati yang lama-lama dia bisa bikin pembelian Banten sualayan COD cash on the library selangka bertahan juga habis gabung semua akhirnya 2000 berapa ya 2018 buka ayam geprek itu yang laris ya ayam geprek itu mujizat ketemu seorang investor oh ya buka ayam geprek saya mau nanya nih semua pada ibu-ibu ini anda itu berbisnis tapi yang membuat saya kagum sekali dari tadi kagum sekali ternyata dalam dunia bisnis mau Karina mau siapa itu gak ada yang ditutupi soal harga soal jaringan itu itu apa sebabnya jadi selama ini kan saya merasa kalau saya belanja orang-orang kadang-kadang kalau saya tawar-menawar sama keponakan saya sama daya WMI gini gini saya nanya kenapa ini segini harganya mahal sekali ternyata ketika anda kumpul anda berbagi persaingan itu seperti gak ada itu sebenarnya gimana apa yang memotivasi anda itu barangkali yang membuatkan niat baik anda melewati pandemi ini siap orang punya rejeki masing-masing pun iya wow gak ada yang dikhawatirkan sih benar gak ada yang dikhawatirin pembeliannya yang khawatir iya terutama saya saya kasih kita orang kok resepnya kalau orang nanya resep saya kasih apa sih resep tapak tangan itu beda iya betul gue kasih resep saya gak bisa buatnya gue gak bisa masak bayangkan ternyata dunia dagang itu rejeki itu masing-masing oke pertanyaan lain lagi itu apa karena ini menyangkut pandemi pandemi ini sudah maksudnya sudah sangat sulit diprediksi kapan akan berakhir terus bagaimana terus banyak yang bergantung pada pariwisata itu pasti sudah gak jelas ini sampai meskipun akan dibuka katanya katanya tahun 2001 tapi kan kita belum tahu sampai recovery-nya itu sampai tahun 2002 ini beda banget dengan krismon tahun 1997 98 itu jadi ini beda banget ibu-ibu ini tadi sudah sharing dari soal brand soal packaging soal segala macam soal arga teknik segala macam bahkan ini sudah rajanya pemasok bahan-bahan sudah saya datangin untuk Bali dan sekitarnya ini bos press ini lumayan untuk bisa menolong Anda dan terjadi transaksi-transaksi nah pertanyaan saya sampai kapan Anda akan berjuang ini apakah selama pandemi aja atau kan diam-diam satu sama lain akan saling mendukung untuk kemudian Anda memiliki brand sendiri-sendiri siapa yang menjawab selamanya bun iya budesak pasti selamanya dia jawab selama selamanya 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 pingin pingin besar bun pingin besar dayuemi juga ini semuanya yang saya tahu kan semuanya kalian punya kerjaan jadi besar dari sekarang iya lebih besar sekarang benar gini apa namanya kalau saya sih udah nyiapin untuk pingin bikin punya saya punya gini moga kita itu lho bunda jadi saya pingin membuat sesuatu yang orang itu yang gak bisa masa itu bisa beli bumbu saya ini solusi untuk yang gak bisa masak kan banyak yang gak bisa masak ya tinggal beli tinggal masukin bumbu saya lempuk-lempuk ya ini ayam ini betutup bu desa mau tanya dong silahkan silahkan bu desa saya penasaran bu desa kan packaging aja itu-itu ya setahu saya kalau saya saya kan urus tuh bawang goreng saya ada PIRT-nya telur asli juga ada PIRT jamu gak bisa PIRT karena kurang dari tujuh hari nah itu itu produk-produk yang bu desa dapetin itu kan bu desa gak gak produksi sendiri dalam artian cuma packaging aja saya ada beberapa produksi sendiri oke yang enggak yang bud desa packaging itu kan harus ada PIRT juga kan ada gak bunda kalau jualan kalau saya bisa jualan iso-iso legend itu nomor dua apa itu iso-iso legend maksudnya kayak PIRT apa lain-lain itu ya penting jualan dulu bun oh gak bisa masalahnya kalau misalnya kayak kemarin udah jamu ini ada PIRT-nya gak repot cuma kalau mau masukin ke Delta itu gak bisa kalau gak ada PIRT kalau misalnya saya juga bisa diakalin ya kalau menurut saya ya maksudnya untuk proses nyari itu kan butuh proses soalnya kita untuk proses injil jadi kita lupa jualan jadinya oh berarti pasarannya gak masuk ke minimarket ya bud desa ya berarti langsung ya saya langsung sama saya lihat kalau minimarket itu biasanya itu kan bayar belakangan bun iya konsinyasi sempat 2 bulan lah 3 bulan itu ngeri tau itu yang pengaruhi cash flow gak bagus itu sebenarnya cuman saya harus gimana dong kalau misalnya marketnya paling bagus itu ya Delta bualan yang banyak itu di Tokopedia Tokopedia sama Sofi satu lagi satu lagi di Marketplace oke satu lagi yang pengen saya tanyain itu saya penasaran saya kan juga punya produk sabel sebenarnya cuman akhirnya gak jadi saya produksi karena selain itu bahan bakunya yang mahal itu yang kedua saya karena gak pake saya gak pake ini saya gak pake Natrium Benzo atau pengawet itu saya gak pake padahal sebenernya sih dibolehkan sama Dinkes cuman saya gak gak pake gitu loh akhirnya kurang dari 7 hari juga basi gitu loh walaupun saya pres pake aluminium foil itu ada di rumah cuman gak kuat gitu loh akhirnya saya gak jadi kalau sambal biar awet tuh biasanya kan pengaruhnya di minyaknya itu sambal apa ya bu sambalnya sambal embe sambal embe karena saya buat bawang goreng itu saya buat sambal embe kalau pingin tahan itu di minyak dia udah kok saya pake minyak saya banyak kok minyaknya itu minyak dia kalau yang ini tahan kok lama tanpa pengawet ya tanpa pengawet jadi di pengolahannya di pengolahannya yang harus steril yang apa namanya itu potolnya plastik apa kaca? plastik kalau gini kedengeran plastik biasanya ngikis dia saya gak berani pake oh gitu jadi penasaran sama produknya Bu Desa ingin tau soalnya di rumah juga ibu mertua juga mau jual apa basa apa tuh basa basa rajang itu kalau di Bu Desa kan basa genep kalau ibu mertua basa rajang cuman gak kuat gitu loh kecuali dimasukin ke kulkas awet ya cuman kalau misalnya kita jualin gitu masa masukin ke kulkas kan gak mungkin masukin di freezer Bu tes halo halo mas prakti udah bagus suaranya oke dan ternyata ini terjadi pertukaran-pertukaran siasat dibalik layar ini harus harus buco itu kita sharing itu saya baru ngerti ada PRT PRT itu apa PIRT itu adalah izin usaha harma tangga saya ngurus loh buco itu bawang goreng saya ada PRT telur asin ada PRT kalau misalnya jamu juga bisa di PIRT saya mau tempuh gitu cuman gak boleh karena gak tahan gak tahan lebih dari tujuh hari gak boleh ada PIRT hanya boleh dijual bebas itu berapa bayarnya saya nanya PIRT ya PIRT itu kemarin pas awal saja itu saya kena sekitar 307 gak sampai 400 ribu lah itu ada lab karena ada kena biaya lab gitu loh chemical kalau misalnya ada kita pakai produk stainless steel gitu tuh di di apa di cek bahannya terus kadar airnya ada ada senyawa apa segala macam terus yang lainnya gak ada kena lagi tuh keluar asin gak kena gratis malah cenderung itu karena kena biaya lab aja kemarin sekitar 300 buat ibu-ibu juga yang menonton semua-semua-semuanya itu dengarkanlah suaranya Ibu Ratna karena dia juga seorang pengacara jadi tau persis ini ada IPRT jadi kalian jualan-jualan itu supaya jangan nanti kalau masalah biar aman ini membetul ibu desa ibu desa itu jangan akal gitu dia jualan mencabrak gitu apa itu masalahnya ditanyain itu dulu ibu desa ini karena saya masuk minimarket bunda minimarket itu buat saya rugi rugi sebenarnya dia bayarnya dia maksudnya kita nitip bayarnya itu lagi 2 bulan lah rugilah bun sebenarnya kalau lu sama buco langsung bayar kan dia 5 ribu udah dapet saya uang tapi tapi gini enaknya konsinyasi itu enaknya konsinyasi di supermarket itu kita gak dikenain sewa anggap aja deh kita biar promosi itu sebenarnya tinggi ya cuman kita gak dikenain sewa tempat gak dikenain sewa ra gitu loh cuman masalah pembayaran aja mundur saya sih gak masalah desa yang penting masuk gitu loh setiap bulan BG gitu saya omset bawang goreng aja itu sampai 8 juta setiap bulan sebelum pandemi loh ya bawang gorengnya kemasannya gimana bu kemasannya refill plastiknya plastik atau iya gak pake toples padahal itu lumayan kenceng sampai 3 kali itu tuh mungkin delta karena dia ini ya deket sama villa terus restoran gitu rumah waklan jadi enak saya bisa ngeup harga itu lumayan tapi pembayaran memang mundur ya hampir 2 bulanan saya baru dapet uang cuman enak gitu loh terima uangnya ya kalau bawang goreng kan tahan dia tahan 4 bulan saya tahan ya berarti masih ada napas lah gitu iya betul kayak bumbu itu kan kalau saya sih gak suka nitip gitu di minimarket tuh lama dia oke masalahnya perputarannya di waralaba dan sebagainya karina pasti punya ini diam dia tadi karina tugas kamu sebagai yang muda mendengarkan ya bagaimana ibu-ibu ini berjuang yang satu merperukan waralaba yang satu gak mau saya jualan di waralaba waralaba itu karena konjinasi terserahlah kalian ini ada yang door to door lalu itu dan sebagainya oke jadi ini kita sudah melewati 2,5 jam itu luar biasa sekali gak terasa ya gak terasa ini nah sebagai tutup kisah sebagai tutup kisah dari balikucing institut itu ingin bertanya pada anda bersediakan anda misalnya 2 minggu kemudian akan lebih terencana lagi mungkin sekarang anda baru ngerti kan sekarang baru malah yasing abu ken ini malah yasing demo apa dan sebagainya kan dan tentu saja nanti kita akan mengemasi acara ini dari Seflop Bali yang akan lebih memungkinkan lebih luas lagi untuk nantinya membantu begitu banyak ibu-ibu untuk produk jadi memang ini apa mensiasati kita satu sama lain loh yang membuat saya senang hari ini anda bertukar informasi terjadi transaksi nah ini yang sebenarnya banyak sekali yang dicita-citakan oleh banyak teman-teman yang berdagang virtual ini seperti ini ya bazar zoom ini seperti ini pemungkasnya terima kasih Gong Bintang terima kasih Karina terima kasih Dayu Emi terima kasih Prapti terima kasih Ayu Winasti juga berkirim pesan dari WA-nya barusan saya juga jualan sambal gitu jadi dia dengerin dari tadi meskipun gak bisa dia biar biar terus buat terima kasih tapi di akhir kata saya minta ada kata penutup dari Gong Is coba closing statementnya Gong Is apa ini saran-saran buat kita semua yang menggunakan bahan-bahan ini kita kekurangan modal daya beli sedang menurun terus apa siasat Anda untuk kami semua ketika melakukan produksi bahan makanan dan sebagainya terima kasih Ibu aduh tadi seru banget ya denger ceritanya sharing-sharing jadi senang banget memang seharusnya kita perempuan banyak saling sharing kayak gini ya ketemu jadi jauh jadi kita bisa fokus dengan teman-teman yang satu energi dengan satu frekuensi yang sama-sama energinya berjuang sama-sama energinya positif jadi jauh lebih kita bisa apa ya berfokus pada hal yang menjadi tujuan kita tidak berfokus pada masalah jadi kita bisa fokus pada solusi ada komunitas ada teman-teman itu jauh lebih baik ya mungkin sarannya dari saya yaitu di masa pandemi ini mungkin kita lebih banyak sharing kolaborasi terima kasih Ibu Cok sudah mempertemukan kami mungkin ini bukan sesuatu hal yang kebetulan kita bertemu di sini saya bertemu saya kenal Ibu Prati saya ketemu dengan Bu Dayu saya ketemu dengan Mbak Ratna ketemu dengan Bu Bumintang gitu kenal lagi ketemu ngobrol dengan Mbak Desa walaupun udah sering ya hari ketemu di Facebook ini adalah kita harus sering-sering bertemu dengan teman-teman baru kolaborasi itu intinya jadi kita tetap memberikan energi positif diri kita tetap pada jalurnya mungkin semua pasti berat pasti semuanya mengalami tantangannya masing-masing kita berada di badai yang sama tapi katanya ada yang bilang kita berada di kapal yang berbeda gitu ya tapi saya rasa mau kapal yang berbeda pun yang penting kita punya semangat yang sama untuk sama-sama melewati badai ini kan gitu jadi kalau ada yang bisa dikolaborasikan ayo kita kolaborasi mungkin kayak Mbak Ratna tadi susah jualan di supermarket di online bisa jadi solusi kami di Boss Res juga jualan produknya bloga kita yang Mbak Desa kok dan dia belum ada PIRT kita jualin ada juga beberapa teman-teman yang juga belum ada PIRT-nya kita jualin sih masih kami belum digrebek ya sama Bepong karena kalau toko offline itu harus dan itu ada digrebek loh sama Bepongnya beneran ada kunjungan berkalam saya tau banget saya ngerti sih pikirin gerebeknya belum digrebek sih jadi aman ya masih jualan moga kita masih aman jualan apapun jadi kami membantu juga teman-teman yang apa yang punya produk makanan minuman yang masih bisa kami jualkan di Boss Res ayo jadi ayo sama-sama mungkin tidak bisa membantu banyak tapi setidaknya mungkin bisa jadi solusi gitu kami punya pelanggan setia juga sudah tahun ini mungkin bisa jadi pasar market baru kalau di supermarket memang jadi kendala karena iya waktunya untuk mengurus PIRT sulit panjang ada biaya dan banyak jadi lama jualannya kayak ketemu desa jualan aja dulu kan gitu jadi dari teman-teman itulah makanya kita mungkin kita menjaga jarak tapi dengan media sosial dengan adanya internet kita 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 seharusnya tapi bisa menjangkau pasar yang lebih luas jadi selalu melihat sisi positif dari segala keadaan benar selalu melihat sisi positif dari keadaan apapun itu sesulit apapun keadaannya pasti ada sisi positifnya asal kita yang mau cari itu aja sih mungkin dari saya buco sarannya saya juga berjuang teman-teman juga berjuang tapi saya yakin kita pasti bisa semua asal bergerak sama seperti kita mengayu sepeda kalau kita berhenti kita jatuh jadi bergerak aja pokoknya sampai sampai di tempat tujuan yang ingin kita tuju terima kasih luar biasa oke terima kasih semuanya karena ini kajeng kliwon nyitan juga anda harus mesege gitu saya dari itu sudah dimarah-marahin ini kajeng kliwon nyitan ini terus dari UMI aja udah bilang saya duluan dulu nih saya harus mesegeh ini ibu-ibu kendalanya juga di situ tapi yang pasti Karina terima kasih sudah memberikan informasi tentang komunitas jadi bilang sama teman-teman komunitasnya kalau perlu bahan-bahan yang jauh lebih bisa nego itu kepada bos pres Bung Is itu fungsinya begitu juga Tante Prapti bisa kontak untuk beberapa hal dengan jaminan dia pemasok supermarket kemudian siapa Bu Desa berjuanglah terus dengan packaging itu dan dengan keliaran yang luar biasa memberikan inspirasi mendobrak PRC apa PRC Tarina itu langsung berpikir dari tadi dia kan anak ideal nah itu kan pekacara berbeda sama saya yang berusaha Bun jualan aja dulu iya iya yang malah justru Bu Desa yang gak ini yang gak takut untuk jualan kalau saya malah mikirnya mesti harus ada legalnya dulu BPLM itu dia males kalau yang kecil-kecil ngurus yang kecil-kecil dia pasti nyari yang besar-besar jadi kita emang begitu oke jangan pergi terima kasih dan kita saya mohon Anda selalu bersedia ketika kami mengundang tentu saja dengan lebih persiapan kalau hari ini saya khusus mengucapkan terima kasih pada Gong Bintang yang sudah bersedia mendemokan dari membuat klepon setan bersedia berbagi resepnya dan kemudian usulan dari Bu Desa itu ingat ya Bu Bintang ya tolong itu di packaging di packaging dan naikkan harganya jangan merusak harganya si belam seserai itu yang ini ya case-nya juga Bu Gong case-nya juga diisi brand jadi di pasir oh case-nya case-nya tante tante prakti pringga itu keren banget ya gininya kalau dia ngirim barang itu keren banget itu bisa pakai inspirasi oke sebelumnya kita bubar Anda akan nonton bagian dari ini dan terima kasih kita akan jumpa pasti akan di lain kesempatan jangan lupa subscribe seplop ini subscribe seplop ini dan share sebanyak-banyaknya sehingga nanti kita bisa mengundang ibu-ibu yang lain untuk bersama-sama berkolaborasi satu sama lain saling menghidupi jadi kita bisa arisan mencicipi membeli makanan mereka satu sama lain bila perlu membeli barang mereka satu sama lain nah ini cikal bakalnya hari ini pada saat kajeng kliwon nyitam sangar sangar sekali nah oke kita tonton dulu promo Anda karena ini akan menjadi acara dua mingguan atau ya minimal dua mingguan kita akan bertemu nanti nanti selamat menikmati 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 selamat menikmati